Tak mau kalah, penebang kayu raksasa itu menangkap Kuali dengan satu tangan semudah mainan. Dia bahkan melemparkannya ke tangannya untuk menunjukkan kekuatan salehnya sebelum melemparkannya ke Li Qingshan. Hati-hati, Hua Sengshan berteriak, Kuali itu membesar di udara. Li Qingshan menangkapnya dan merasa itu memang jauh lebih berat, tapi dia tidak peduli. Dia melemparkannya ke arah penebang kayu raksasa itu, dan Kuali itu kembali membesar di udara. Kuali itu dilempar bola balik di antara mereka berdua, semakin besar dan besar. Li Qingshan harus menggunakan kedua tangannya untuk menangkapnya. Banyak praktisi Qi yang tercengang. Apakah dia masih manusia dengan kekuatan seperti itu? Bahkan jika mereka menggunakan jimat atau mantra untuk meningkatkan kekuatan, mereka tidak dapat melakukannya dengan mudah. Hanya para praktisi tubuh yang dapat melihat kehebatannya, dan mereka terkesan. Mereka tidak menyangka teknik penempaan tubuh pemuda ini begitu kuat sehingga ia bisa bersaing dengan penebang kayu raksasa dalam hal kekuatan. Begonia sedikit mengernyit. Dari mana asal anak ini, teknik penempaan tubuhnya sangat kuat. Kita harus tahu bahwa teknik penempaan tubuh bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan dengan satu atau dua manual rahasia atau disembunyikan di pegunungan. Kebutuhan akan berbagai pil obat lebih besar dibandingkan dengan teknik praktisi Qi. Awalnya, dia yakin bahwa dia akan memenangkan pertarungan kekuatan ini, tapi sekarang dia benar-benar tidak yakin akan hal itu. Praktisi Qi di sekitarnya menahan napas saat mereka menyaksikan kuali terbang bola balik dengan gugup. Penebang kayu raksasa itu sudah kalah satu putaran. Jika dia kalah lagi, semua baturoh yang mereka pertaruhkan akan sia-sia. Penebang kayu raksasa itu menangkap kuali itu lagi. Wajahnya memerah, dan matanya hampir keluar dari rongganya. Tubuhnya basah oleh keringat, dan dia benar-benar sadar. Kuali itu telah membesar tiga kali lipat dari ukuran aslinya dan membebani bahunya. Dia terengah-engah, dan bahkan dia mulai merasakan ketegangan. Di sisi lain, Li Qingxian juga melepas pakaiannya, memperlihatkan tubuh perunggunya. Tubuhnya yang berwarna perunggu tidak memiliki sedikitpun lemak berlebih, tidak seperti penebang kayu raksasa. Otot-ototnya menonjol. Sebaliknya, bentuknya sangat ramping, seolah-olah terbuat dari logam. Jika kekuatan yang diberikan oleh iblis kerbau kepadanya adalah sepotong besi, maka iblis harimau menempa besi tersebut menjadi bila baja. Dia tidak berkeringat sama sekali, dan sepertinya tidak kalah. Dari segi kekuatan saja, dia mungkin tidak lebih kuat dari penebang pohon raksasa, tapi dia memiliki daya tahan dan keuletan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kultifator tubuh manapun. Pada titik ini, hasil pertempuran sudah tidak jauh lagi dari keputusan. Penebang kayu raksasa itu mengambil keputusan dan meraung. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya. Dia membuang kuali itu. Kuali besar itu bersiul ke arah Li Kingshan dengan kekuatan angin dan guntur. Cepat, menghindar, seru Han Kiong Si. Ekspresi Hua Sengzan sedikit berubah, tapi dia tetap memperbesar ukuran kualinya. Jika dia tidak melakukan ini, itu tidak adil. Dia hanya bisa membuat Li Kingshan kehilangan pertandingan ini. Jika kuali itu jatuh ke tanah, itu dianggap kerugian. Rekan Daois Li, kamu harus menangkapnya. Begonia tersenyum menawan. Terlihat keduanya sudah berada pada batas kemampuannya. Jika Li Kingshan tidak menerimanya, dia akan kalah. Jika dia menerimanya langsung, itu akan lebih baik. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah, dan dia pasti akan kalah di ronde ketiga. Li Kingshan menutup telinga terhadap suara-suara ini. Dia memfokuskan pandangannya, memasukkan ki ke dalam dantiannya, dan mengulurkan tangan ke arah kuali besar yang bersiul ke arahnya. Kuali besar itu menabrak Li Kingshan, dan terdengar suara napas terengah-engah. Li Kingshan merasakan kekuatan besar datang dari kuali besar itu. Jika dia bisa berubah menjadi wujud iblisnya, kekuatan ini tidak akan seberapa, tapi dengan wujud manusianya, itu agak sulit. Dia mengertakkan gigi, dan lautan ki dantiannya mulai berputar. Aliran ki sejati mengalir keluar dan mengalir menuju anggota badan dan tulangnya, berubah menjadi gelombang kekuatan lembut seperti air, yang melarutkan dampak dari kuali besar tersebut. Li Kingshan didorong mundur lebih dari sepuluh langkah oleh kuali besar itu. Kakinya menyeret dua jejak dalam di tanah. Dia mendorong dengan kaki kanannya, dan tiba-tiba menghentikan tubuhnya. Dengan sedikit retakan, telapak kakinya tenggelam ke tanah. Li Kingshan memegang kuali besar itu dengan kuat. Dia menyeringai dan berteriak, ini dia. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan, mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuhnya, mengayunkan tangannya, dan melemparkan kuali besar itu. Kuali besar itu terbang dengan kekuatan yang lebih ganas daripada saat datangnya. Mata penebang kayu raksasa itu dipenuhi ketakutan. Dia memandang begonia, meraung, dan mengulurkan kedua tangannya, siap mati. Saat tangannya menyentuh kuali besar itu, dia tahu bahwa kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Organ dalamnya akan hancur, dan dia hanya bisa memejamkan mata dan menunggu kematian. Angin kencang bertiup menerpa wajahnya, tapi tidak ada dampaknya. Dia membuka matanya, dan kuali besar itu tiba-tiba berhenti di depannya, hanya beberapa meter jauhnya. Penebang kayu raksasa itu berkedip, seolah bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dia melihat ke bawah, dan melihat seorang pemuda berpakaian hitam sedang menangkap kuali besar di tangannya. Pemuda berbaju hitam itu berbalik, memperlihatkan wajah tampan dengan alis tajam dan mata berbintang. Namun, wajahnya sepertinya terbuat dari es, dan ada rasa dingin. Dia berkata dengan dingin, mari kita berhenti di sini. Kamu sudah kalah. Penebang kayu raksasa itu tampak kecewa, tapi dia memandang pemuda berpakaian hitam itu dengan penuh rasa terima kasih. Jika bukan karena pemuda berkulit hitam ini, dia mungkin tidak akan bisa mempertahankan hidupnya. Pemuda berbaju hitam melemparkan kuali besar itu ke huwa sengsan. Kuali itu terbang ke tangan huwa sengsan, dan kembali seukuran telapak tangan. Dia membimbingki sejatinya dan mengirimkannya ke dalam kantong seratus harta karunnya. Dia berkata kepada pemuda berbaju hitam yang tiba-tiba muncul, Tiyi, kenapa kamu ada di sini? Han Qiongzi melambai dan berkata, Hei, saudara. Pemuda berbaju hitam sepertinya tidak melihat mereka, dan menoleh ke arah Li Qingshan. Dia berkata dengan dingin, tidak buruk dalam kehalusan tubuh. Kata yang bagus, Li Qingshan melihatnya dengan sangat jelas. Baru saja, setelah dia melempar kuali, pemuda berbaju hitam keluar dari samping. Bagaikan macan kumbang hitam yang lincah, ia menangkap kuali tersebut meski kemudian ia pindah. Tubuhnya begitu kuat bahkan Li Qingshan pun sedikit terkejut. Mungkinkah ini kultifator penyempurnaan tubuh yang legendaris? Ketika pemuda berbaju hitam itu menangkap kuali tersebut, dia tidak mengambilnya dengan paksa. Sebaliknya, dia dengan lembut mendorong kuali, dan menggunakan kekuatan yang terampil untuk memamerkan keterampilan seni bela diri yang sangat tinggi. Hua Sengshan sepertinya sudah terbiasa dengan sikap dingin pemuda itu. Dia memperkenalkan, kursi pertama di sekolah militer, Han Tiyi. Orang yang mengatakan aku yang terkuat di bawah foundation building pasti belum pernah melihatnya sebelumnya. Li Qingshan sedikit mengangguk, setuju dengan Hua Sengshan. Tidak hanya tubuh Han Tiyi yang kuat, tingkat kultifasinya juga berada di lapisan ke-10 dari praktisiki. Mengolah keduanya pada saat yang sama, akan sulit bagi praktisiki manapun untuk menandinginya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Li Qingshan. Han Tiyi mengabaikannya. Dia menoleh ke arah Begonia yang mengerutkan kening dan berkata, berapa banyak batu roh yang nilainya tidak manusiawi ini. Aku akan membelinya. Hua Sengshan mendesah pelan, Hai Tang, kamu kalah. Begonia mengepalkan dan melepaskan tinjunya, seolah dia tidak mau menerima hasil ini. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, baiklah, Li Qingshan, dendam antara kamu dan sekolah sudah dihapuskan. Sebaiknya kamu tidak muncul di hadapanku lagi. Jika dia bersikeras bahwa Han Tiyi lah yang mengganggu kompetisi, dia bisa menyeretnya ke babak ketiga. Namun, dia bukanlah tipe wanita yang akan mengganggu tanpa henti. Terlebih lagi, berdasarkan penampilan Li Qingshan baru saja, meskipun dia menyeretnya ke ronde ketiga, masih akan sulit baginya untuk menang. Sebaliknya, akan lebih baik dia mengakui kekalahan. Namun, pil akumulasi dao itu benar-benar membuat hatinya sakit. Dia sangat membenci Li Qingshan hingga dia mengertakkan gigi. Li Qingshan tersenyum dan berkata, semoga saja surga melakukan apa yang mereka inginkan. Dengan beberapa ribu batu roh di akunnya dan pil akumulasi dao di tangannya, dia mungkin bisa mengetuk pintu menuju alam Jendral Daemon. Adapun apakah dia akan muncul di depannya atau tidak, itu bukan keputusannya. Anak baik, bagus sekali. Han Qiongzi mendekat dan menepuk bahu Li Qingshan. Penghinaan di mata para pengikut legalisme hilang sama sekali. Hanya berdasarkan kekuatan lemparan kuali saja, tidak banyak di antara mereka yang bisa menandinginya. Dipuji oleh Han Ti Yi yang menusuk tulang sangatlah jarang. Pantas saja Hua Sengshan sangat menghargainya. Bahkan Wugen mau tidak mau mengakui bahwa orang udik negara ini sungguh luar biasa. Dia melirikian Rongzi dengan emosi campur aduk, tapi yang dia lihat hanyalah senyumannya. Dia sama sekali tidak menunjukkan kegembiraan yang besar. Sikapnya sangat menggoda dia. Beberapa orang senang, sementara yang lain khawatir. Saat Begonia mengaku kalah, seluruh bangunan menjadi gempar. Mereka mengira pasti akan memenangkan taruhan, namun ternyata kalah. Terlebih lagi, mereka telah kalah telak hingga tidak lolos ke babak ketiga. Ini tidak akan berhasil. Ini jebakan. Kembalikan Baturoh. Seseorang berteriak. Hal ini segera mendapat banyak tanggapan, dan mereka dengan keras berteriak agar pintu mengembalikan Baturoh. Banyak prajurit Ki yang telah membuang ratusan Baturoh. Bagi banyak pejuang Ki, itulah seluruh kekayaan mereka. Bagaimana mereka bisa tega melihat semuanya lenyap dalam sekejap mata? Apakah ada yang meragukan notaris saya? Senyuman di wajah Hua Sengshan menghilang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Kemanapun tatapannya berlalu, keributan itu segera meredah. Saudara Tian, kita kalah. Lupakan saja, itu hanya seribu Baturoh. Bukan apa-apa. Pemuda berjubah putih itu berpura-pura tidak peduli, namun hatinya terasa seperti berdarah. Dia tidak membawa banyak Baturoh ketika dia datang ke seratus aliran pemikiran. Sekarang, hampir setengahnya telah hilang. Dia bergumam, Li Qingshan, dan menyerbu pergi dengan lambayan lengan bajunya. Berapa banyak Baturoh? Han Tiyi bertanya lagi pada begonia. Dia bertekad untuk mendapatkan mutan itu. Karena kamu, Tiyi, menginginkan dia, bagaimana aku bisa menerima Baturohmu. Bawa dia pergi. Begonia membatalkan kontrak. Penebang kayu raksasa itu menatap selembar kertas tipis itu. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk meraihnya. Namun, meskipun dia mengambilnya dan merobeknya, itu tidak akan berpengaruh apapun. Hua Sengzhan berkata, Taruhanku gagal. Anggap saja aku membeli mutan ini. Li Qingshan berpikir dalam hati, Saudara Hua ini benar-benar kaya. Dia tidak menginginkan beberapa ribu Baturoh begitu saja. Itu menunjukkan bahwa hubungannya dengan Han Tiyi tidak biasa. Begonia memelototi Hua Sengzhan dan berkata, Aku bilang aku akan memberikannya pada Tiyi, jadi aku memberikannya pada Tiyi. Bahkan jika kamu menginginkan taruhanmu, aku tidak akan memberikannya padamu. Han Tiyi mengambil kontrak itu. Ekspresinya masih dingin. Dia tidak berterima kasih kepada Hua Sengzhan atau Begonia. Dia hanya melambaikan tangannya dan kontraknya langsung berubah menjadi bubuk. Dia bahkan berkata kepada penebang kayu raksasa itu, Kamu bebas sekarang. Datanglah ke seratus sekolah pemikiran lusa dan bergabunglah dengan sekolah militer. Itu adalah sebuah perintah, dingin dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia memandang Li Qingshan dan kemudian ke Hua Sengzhan. Dia tidak mengatakan apapun dan pergi. Hua Sengzhan menyentuh hidungnya dan tersenyum pahit, setidaknya dia memberiku sedikit wajah. Dia tidak mencuri muridku. Itu memberinya wajah. Li Qingshan menyadari bahwa bukan karena Han Tiyi tidak memberinya wajah. Baru saja, dia dilahirkan dengan wajah mati dan tidak peduli pada siapapun. Dia juga memperhatikan bahwa panjang dan frekuensi langkah Han Tiyi selalu sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Itu setepat dan monoton seperti jam. Apakah ini sikap seorang murid sekolah militer? Mungkin sekolah militer adalah pilihan yang baik. 272. Penebang kayu raksasa itu kembali sadar dan berteriak pada sosok itu dengan nada yang aneh. Aku pasti pergi. Itu bukan hanya sebagai rasa terima kasih kepada Han Tiyi karena telah menyelamatkan nyawanya. Meskipun penebang pohon raksasa telah memperoleh kebebasan, orang lain pada dasarnya tidak dapat bergerak di dunia ini. Mereka mungkin masih ditangkap dan dijadikan budak. Langkah kaki Han Tiyi tidak berubah sama sekali, seolah dia tidak mendengarnya sama sekali, atau mungkin dia sudah mengantisipasinya. Dia menghilang dalam sekejap mata. Han Qiongzi bergumam, wajahnya aneh sekali. Li Qingshan diam-diam mengaguminya. Han Tiyi tampak dingin dan menyendiri, tetapi dia memiliki sikap seorang jenderal yang hebat. Mampu menonjol di antara ratusan juta orang di prefektur Clear River dan menjadi murid utama sekolah militer, dia benar-benar bukan orang biasa. Dia memang begitu. Jangan tersinggung. Hua Sengzhan memberikan kotak bersulam dengan pil akumulasi kebajikan kepada Li Qingshan, yang membuat para murid legalisme merasa iri. Banyak dari mereka yang pernah mendengar hal ini sebelumnya, tetapi mereka belum pernah memakannya. Li Qingshan menatap pil yang diberikan Suanyu padanya di masa lalu dan menghela nafas sedikit dalam hati. Bahkan para penggarap yayasan pendirian memperlakukan pil akumulasi kebajikan ini sebagai harta karun, namun Suanyu telah mengeluarkannya dalam jumlah sedikit, sama seperti bagaimana dia mengeluarkan pil pengumpulan Qi. Beberapa saat kemudian, Begonia juga memerintahkan seseorang untuk mengirimkan beberapa ribu batu spiritual yang dimenangkan Li Qingshan. Mata para penonton menjadi semakin merah. Beberapa ribu batu roh adalah jumlah uang yang sangat besar bagi setiap praktisiki. Han Kiongzi juga telah memenangkan cukup banyak, jadi tatapannya terhadap Li Qingshan menjadi semakin ramah. Ketidaksenangannya sebelumnya telah hilang dari pikirannya. Dia tetap tidak terpengaruh saat dia melihat Li Qingshan. Aku tidak tahu, tapi kamu pasti kaya. Jika dia adalah praktisiki biasa, dia pasti akan sangat gembira setelah menerima pil akumulasi kebajikan dan beberapa ribu batu spiritual. Dia tidak akan pernah bisa tetap tenang. Dia bahkan telah mempertaruhkan seribu batu spiritual tanpa mengedipkan mata. Bahkan tuan muda dari klan akan berjuang untuk menjadi begitu murah hati. Selanjutnya, tubuhnya tampak diselimuti lapisan aura misterius. Dia memuji sikap orang lain. Yang lain juga memujinya. Baik itu Han Kiongzi atau Hua Sengshan. Bahkan Begonia tidak lagi memandangnya sebagai prajurit ki lapisan ke-6 biasa. Kakak senior Han, jangan bilang kamu jatuh cinta pada Qingshan. Wu Gen berkata dengan agak iri. Di lingkaran mereka, Han Kiongzi seperti kakak perempuan. Dia memiliki bakat luar biasa, kepribadian yang jujur, dan cantik. Saat mereka bertemu satu sama lain, banyak orang mulai berpikir, dan Wu Gen adalah salah satunya. Tapi dia juga sangat arogan. Saya tidak peduli dengan pria biasa. Saya hanya dekat dengan Hua Sengshan. Namun, ketika dia menyatakan cintanya padanya, dia dibungkam oleh kata-kata melampaui aku dalam hal kultifasi. Lambat laun, dia menyerah pada gagasan itu dan hanya memperlakukannya sebagai kakak perempuan. Namun, ketika dia melihat dia mengungkapkan cintanya kepada pria lain, dia merasa agak tidak senang. Murid legalis lainnya bergabung. Qingshan sangat kuat, jadi dia pasti sangat mengesankan dalam aspek itu. Pantas saja kakak perempuan Han menyukainya. Namun Han Kiongzi tidak dapat terprovokasi. Dia melingkarkan lengannya di bahu Li Qingshan. Menurutku dia jauh lebih kuat dari kalian para pengecut. Dia tidak pendek, tapi masih ada jarak antara dia dan Li Qingshan. Dengan lengan melingkari Li Qingshan, dia tampak seperti sedang bersandar padanya. Mereka benar-benar tampak seperti pasangan. Dia bahkan membalas, Rongzi, bukan. Kamu benar, kakak perempuan Han. Kian Rongzi tersenyum. Dia sudah melihatnya dengan jelas. Di lingkaran ini, orang yang paling tidak mampu dia sakiti bukanlah Hua Sengsan, tapi Han Kiongzi. Meskipun Hua Sengsan cerdas, dia tetap memiliki harga diri sebagai seorang laki-laki. Dia tidak akan melakukan apapun pada wanita seperti dia. Ketika Han Kiongzi menjadi ceroboh, dia benar-benar akan menghadapinya apapun konsekuensinya. Adapun apakah apa yang dia katakan akan tidak menyenangkan para pria ini, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Pria akan menghormati wanita cantik yang tidak menyenangkan mereka. Wu Gen segera merasakan tekanan yang kuat. Awalnya, dia tidak memperlakukan Li Qingshan sebagai lawan. Baik itu penampilan, latar belakang, atau kultivasinya, Li Qingshan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan dia. Pidato dan pengetahuan Li Qingshan semakin memucat. Dia hanyalah orang desa yang memiliki bakat dan keberuntungan. Meskipun dia tampaknya memiliki hubungan dengan Qian Rongzi, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Tapi sekarang, dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri itu. Han Kiongzi tertawa keras. Awalnya aku menganggapmu agak menyebalkan, tapi sekarang aku sedikit menyukaimu. Dia menepuk bahu Li Qingshan. Qingshan, begitu kamu berada di seratus aliran pemikiran, berkultifasilah dengan baik. Jika kamu bisa mengejar kultivasiku, aku akan memberimu kesempatan. Bagaimana menurutmu? Bukannya dia belum pernah melihat pria sebelumnya. Tidak mungkin dia bisa jatuh cinta dengan mudah. Paling-paling, dia sedikit mengakui dan memuji Li Qingshan. Sebagian besar dari apa yang dia katakan adalah dorongan. Dia tidak percaya bahwa Li Qingshan benar-benar bisa mengungguli dia dalam kultivasi. Meskipun hanya ada tiga lapisan antara lapisan ke-6 dan lapisan ke-9, dari lapisan ke-6 dan seterusnya, setiap lapisan merupakan sebuah tantangan. Waktu yang dihabiskan dihitung dalam tahun. Mampu membuka ke-8 meridian luar biasa dalam 10 tahun pun sudah dianggap tidak lambat. Namun, dengan bakatnya, dia mungkin sudah menjadi penggarap yayasan pada saat itu. Itu pada dasarnya tidak mungkin, jadi dia tidak memikirkannya lagi. Di dunia kultivasi, meskipun ada perasaan antara pria dan wanita, kesenjangan antara tingkat kultivasi adalah jurang yang tidak dapat diatasi. Di dunia fana, mungkin ada legenda tentang gadis kaya yang kawin lari dengan cendikiawan miskin, namun kultivator perempuan tidak akan pernah tunduk pada kultivator laki-laki yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari mereka. Ini bukan kasus sederhana untuk menjilat orang kaya dan berkuasa. Membandingkan para penggarap yayasan pendirian dan praktisiki, perbedaan umurnya saja lebih dari 100 tahun. Li Qingshan mengerucutkan bibirnya dan tidak menjawab. Meskipun Han Qiongzi tidak memiliki penampilan atau sosok, dia tidak dapat memenuhi kepribadiannya. Dia telah melihat terlalu banyak pacar nakal di kehidupan sebelumnya. Setelah bertransmigrasi, dia harus mengubah seleranya. Han Qiongzi langsung menjadi marah. Dia mengerutkan kening dan berkata, Apa? Apakah kamu masih berpikir aku tidak cukup baik untukmu? Wu Gen berkata, Saya pikir Anda memiliki kesadaran diri. Para murid legalis lainnya juga setuju. Wu Gen bukan satu-satunya yang merasa cemburu. Li Qingshan mengalihkan pandangannya ke mereka. Dia tahu bahwa dia telah menyinggung sekelompok orang hari ini. Jika dia ingin rukun dengan mereka di masa depan dan membangun hubungan yang baik, dia harus rendah hati dan rendah hati. Li Qingshan merentangkan tangannya dan menarik Han Qiongzi ke pelukannya. Dia menunduk dan tersenyum. Qiongzi, mohon tunggu sebentar. Ya yang melenting menempel di dadanya. Mereka hanya dipisahkan oleh selapis tipis baju musim semi, jadi rasanya cukup enak. Jika orang lain mau rukun dengannya, dia juga mau rukun dengan mereka. Jika orang lain tidak mau rukun dengannya, maka dia bisa masuk neraka bersama mereka. Dia tidak datang ke seratus aliran pemikiran untuk bersikap rendah hati, dan dia tidak berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Hua Sengzhan menggelengkan kepalanya. Dia menjadi keras kepala lagi. Kali ini, dia tidak menghadapi Han Qiongzi. Bahkan ketika dia melihatnya untuk pertama kali, dia masih menatap lurus ke arahnya dengan kepala terangkat tinggi. Namun, dia saat ini sedang memeluk harimau betina, sehingga dia bisa dicakar kapan saja. Semua murid legalis membelalak. Mereka tidak menyangka Li Qingshan akan bersikap tidak hormat terhadap Han Qiongzi. Mereka mencibir dalam hati, orang ini akan kurang beruntung. Han Qiongzi melakukan sesuatu dengan santai, dan tidak terlalu peduli dengan hubungan antara pria dan wanita. Namun, jika ada pria yang mengira dia bisa memanfaatkannya dan berani bersikap santai padanya, maka dia akan merasakan kekuatan praktisi ki lapisan ke sembilan. Han Qiongzi sudah tahu bahwa dia berani, tapi masih mengejutkan ketika dia berani. Dia mengangkat kepalanya dengan marah dan hampir marah ketika dia bertemu dengan mata hitam dan putih jernihnya. Tidak ada sedikitpun keraguan atau keraguan dalam diri mereka, juga tidak ada ejekan yang sembrono. Yang ada hanyalah keyakinan mutlak. Tidak ada tempat baginya untuk melampiaskan amarahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya. Saat dia mencium aroma alkohol yang tercampur dari tubuhnya, dia seperti baru saja meminum alkohol. Wajahnya sudah benar-benar merah. Mendengarkan detak jantungnya yang kuat dan bertenaga, detak jantungnya juga meningkat karena suatu alasan. Semua murid legalis menghirup udara dingin. Jika mereka membawa kacamata, mereka pasti akan terkejut. Mereka belum pernah melihat Han Qiongzi, yang sekuat harimau betina, menunjukkan ekspresi seperti itu. Apa yang dilakukan orang ini hingga pantas menerima ini? Han Qiongzi melepaskan key aslinya dan berjuang keluar dari pelukannya. Ekspresinya sudah kembali normal, dan dia berkata sambil tersenyum, bagus. Itu lebih seperti laki-laki. Namun, semua orang dapat melihat bahwa matanya berkedip-kedip, dan dia berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Han Qiongzi meraung, apa yang kamu lihat? Ini sudah larut. Semuanya? Tolong bubar. Hua Sengzhan angkat bicara untuk membantu Han Qiongzi keluar dari situasi tersebut, tapi dia tidak menyangka Han Qiongzi akan berperilaku seperti ini. Dia tiba-tiba teringat bahwa nama panggilan Li Qingshan seperti harimau. Kali ini bisa dikatakan seekor harimau betina telah bertemu dengan seekor harimau jantan. Pada saat ini, sebagian besar praktisiki di lantai atas dan bawah juga telah bubar. Entah mereka marah atau kesal, mereka semua ingat satu nama, Li Qingshan. Penebang kayu raksasa itu bingung kemana harus pergi ketika dia mendengar Hua Sengzhan berkata, Siapa namamu? Sikap lembutnya menghangatkan hati si penebang kayu raksasa. Dia tahu bahwa ini adalah teman dermawannya, jadi dia menjawab, Wut Kui. Wut Kui, ikut aku. Aku akan mengirimmu ke seratus sekolah pemikiran lusa. Karena dia adalah seseorang yang dihargai oleh Han Tiye, dia tentu saja harus menjaganya. Tidak ada yang tahu masalah apa yang akan dia timbulkan jika dia membiarkan seorang mutan berkeliaran di jalanan. Di mata manusia, mutan adalah makhluk aneh dan kejam. Atau mungkin, persepsi para petani juga serupa. Dibandingkan dengan setan dalam segala bentuk dan ukuran, banyak orang yang lebih takut dan muak dengan monster yang tampak seperti manusia, padahal sebenarnya bukan. Wut Kui menganggup dan tertinggal jauh di belakang kerumunan, terutama menjaga jarak aman dari Li Qingshan. Kuali yang dibuang Li Qingshan hampir merenggut nyawanya. Wu Gen melirik ke belakang dengan rasa jijik. Saudara Hua, apakah kita benar-benar akan membawanya? Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Saudara Han. Tidak peduli betapa berbakatnya seorang mutan, dia tetaplah seorang mutan. Dia berseteru dengan kita. Siapa yang tahu kapan dia akan pergi? Akan menusuk kita dari belakang. Hua Sengshan tidak berkomitmen. Dia punya pemikirannya sendiri. Giant Lumberfog itu ramah dan tidak suka berkelahi dan membunuh. Saat kita bertarung melawan mutan di masa lalu, kita terutama bertarung melawan mutan seperti Fire Deforing Vault dan Winged Vault. Giant Lumberfog juga terbagi menjadi banyak klan. Dia dengan santai memperkenalkan kebiasaan dan gaya hidup para penebang kayu raksasa seolah dia sudah familiar dengan mereka. Ia memperlihatkan ilmunya yang luas, yang membuat para pengikut legalisme menghela nafas takjub. Saat Wu Kui mendengarkan Hua Sengshan berbicara tentang kampung halamannya di pegunungan jauh di selatan, dia menjadi sedih. Dia hampir menangis. Tiba-tiba, dia merasakan ada sosok yang mendekatinya. Mendongak, dia melihat bahwa itu adalah Li Kingshan. Mau tak mau dia merasa khawatir dan meningkatkan kewaspadaannya, tapi yang dia lihat hanyalah senyuman yang sangat cemerlang. 273. Sejak Li Kingshan menggendong Han Kiongzi, dia tahu dia tidak bisa bergaul dengan murid elit legalis ini, jadi dia juga tidak bergabung dengan mereka. Dia sengaja tertinggal di belakang mereka. Dia selalu sangat tertarik pada penebang kayu raksasa, tapi dia tidak boleh terganggu selama pertempuran. Pertempuran telah usai. Saat dia mendengarkan perkenalan Hua Sengshan, dia merasa semakin sulit untuk menahannya. Sebenarnya ada manusia aneh di dunia ini. Dan mereka bukan satu-satunya. Ada juga pemakan api dan orang-orang bersayap. Siapa yang tahu seperti apa mereka? Bepergian melintasi sembilan provinsi dan melihat semua pemandangan indah dan keajaiban dunia juga merupakan sumpahnya. Apakah kalian semua penebang kayu raksasa bermargamu? Wut Kui menganggup dengan kaku. Di mana kampung halamanmu? Wut Kui mengencangkan rahangnya. Dia sangat berhati-hati. Apakah dia berencana menargetkan anggota klannya sendiri? Baiklah, mari kita ubah pertanyaannya. Apakah ada orang lain di tanah airmu? Kayu Kui tidak menjawab. Li Qingshan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Wut Kui hampir secara naluria ingin membalas. Tetapi Li Qingshan hanya menepuk kulitnya yang seperti kayu. Kamu sebenarnya bukan orang kayu. Tentu saja. Wut Kui menjawab dengan nada yang aneh. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tadinya, pria garang harimau ini seperti anak kecil yang penasaran, namun tidak memiliki niat buruk atau diskriminasi. Li Qingshan berkata, Suatu hari, saya pasti akan mengunjungi tanah air Anda. Apakah Anda setuju atau tidak? Memikirkan sekelompok besar penebang kayu tinggi saja sudah sangat menarik. Wut Kui berkata, Jika kamu tidak memiliki niat buruk, aku bisa mengantarmu ke sana. Namun, kampung halamannya sangat jauh. Saat ini, begonia tiba-tiba muncul, menghalangi di depan Li Qingshan. Li Qingshan dan Wut Kui sama-sama terkejut. Mereka hampir tergoda untuk segera menyerang. Melawan musuh yang sama, belenggu dari sebelumnya. Secara alami terhalau. Hua Sengshan berkata, Hai Tang. Li Qingshan berkata, Sepertinya surga tidak menuruti keinginan seseorang. Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi, tapi kami ingin bertemu denganmu lagi. Begonia mengabaikannya, pandangannya tertuju pada N kecil lagi, jika anak ini mengikutimu, itu hanya akan menyianyiakan bakatnya yang luar biasa. Selama kamu mengangguk, semua sumber daya sekte dapat digunakan olehnya, dan dia akan menjadi pemimpin masa depan sekte ini. Aku bisa menjanjikan apapun padanya. Semua orang terkejut. Janji itu terlalu berlebihan. Meskipun Begonia salah perhitungan hari ini dan kalah, sekte mereka masih menjadi salah satu sekte terbaik di prefektur Clear River. Sumber daya yang kita miliki. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan sekolah besar seperti sekolah konfusianisme dan sekolah legalis, sekolah ini lebih unggul dari sekolah kecil seperti sekolah musik dan sekolah kedokteran. Yang paling penting, sumber daya Klan Bai tidak diberikan secara cuma-cuma kepada murid-murid mereka. Para murid harus menyelesaikan segala macam tugas dan bahkan bersaing satu sama lain. Pada akhirnya, banyak orang yang masih membagi imbalannya. Bahkan sumber daya yang diterima Hua Sengzhan dari sekolah legalisme tidak dapat menandingi janji ini. Itu adalah sikap sebuah sekte yang bersedia mencurahkan seluruh kekuatannya untuk mengasuh seseorang. Semua praktisi Ki akan tertarik. Hua Sengzhan juga terkejut. Apakah keharuman dan keindahan surgawi benar-benar penting bagi Klan Bai? Kemudian dia mempelajari Little Anne. Dia mau tidak mau mengakui bahwa dia memang anak yang sangat tampan. Dia adalah tipe orang yang bisa mengetahui dengan sekilas bahwa dia memiliki bakat sebagai praktisi Ki, tetapi tidak ada yang bisa memastikan seberapa hebat bakatnya. Dia hanya bisa mengetahuinya setelah ujian. Dan sejujurnya, dia tidak terlalu menyukai anak ini, karena dia sama sekali tidak terlihat seperti anak kecil. Bukan saja dia tidak memiliki keaktifan dan kepintaran yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak seusianya, namun tatapannya saat melihat orang justru akan membuatnya merinding. Li Qingzhan hanya tersenyum menanggapi godaan besar ini. Dia mengusap kepala Little Anne. Saya tahu bakatnya lebih baik dari Anda. Saya bisa memberinya sumber daya 10, 100 kali lebih banyak daripada yang bisa Anda berikan padanya. Bahkan Hua Sengzhan menganggap kata-katanya arogan. Bagaimana kekuatan satu orang bisa menyaingi kekuatan sekte yang telah terakumulasi selama ribuan tahun? Dia tidak tahu bahwa berbagai sumber daya yang dimiliki Li Qingzhan saat ini sudah tidak kalah dengan yang dimiliki sekte kecil. Namun, bukan itu yang dibutuhkan Little Anne. Dan, meskipun itu menyianyiakan bakatnya, itu masih lebih baik daripada menjadi, dia menghentikan dirinya untuk melanjutkan. Tidak ada wanita yang ingin mendengar apa yang akan dia katakan selanjutnya. Dia juga tidak ingin memprovokasi penggarap yayasan pendirian dengan itu. Begonia menjadi sangat marah. Dia juga tidak mengatakan apapun. Dia melirik Hua Sengzhan sebelum pergi dengan Gusar. Kamu bisa berbicara dengannya setelah kamu menyelesaikan ini. Li Qingzhan agak terkejut. Melihat bagaimana perilaku Begonia, dia sepertinya tidak tertusuk. Sebaliknya, dia tampak seperti dituduh secara salah. Han Qiyongzhi berkata, Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Atau kamu pura-pura tidak tahu? Meninggalkan gedung, semua orang berpegangan tangan dan mengucapkan selamat tinggal sebelum bubar. Li Qingzhan baru saja hendak pergi ke penjaga Hawkwolf untuk bermalam ketika dia dihentikan oleh Hua Sengzhan. Rasanya tidak nyaman tinggal di sana. Ikutlah ke perkebunan bersamaku. Ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Baiklah. Li Qingzhan langsung menyetujuinya. Dia adalah orang yang menjaga dengan jelas hutang kebaikan dan keluhannya. Itu semua berkat Hua Sengzhan sehingga dia mampu tampil tangguh di hadapan Begonia hari ini, bahkan memenangkan pil akumulasi kebajikan dan beberapa ribu batu spiritual. Dia bahkan telah mendapat janji bahwa dia tidak akan menimbulkan masalah lagi. Dia meninggalkan gedung yang terang-benderang dan melangkah ke jalanan yang gelap. Bangunan besar dengan berbagai bentuk dan ukuran di kedua sisinya seperti binatang raksasa. Beberapa titik cahaya yang tersisa seperti mata binatang raksasa yang terbuka. Wugen dan Qian Rongzi bepergian bersama. Ketika mereka berpisah di luar gedung, dia tampak sangat percaya diri di bawah tatapan nakal kakak-kakak senior dan juniornya. Dia selalu menjadi orang yang sangat percaya diri, baik dalam hal kultivasi atau wanita. Dia berhak untuk percaya diri. Dengan bakat dan identitasnya, ia dapat digambarkan telah melihat banyak wanita seusianya. Awalnya, dia mengira dia akan menjadi hal yang mudah untuknya. Namun, saat hanya ada mereka berdua, kepercayaan dirinya tiba-tiba lenyap. Profil kontemplatif itu membuatnya merasa semakin tidak terkendali. Ada banyak sekali pertanyaan di benaknya. Apa hubungannya dengan Li Qingshan? Bagaimana begonia mengenalnya? Namun, ketika pertanyaan itu sudah ada di ujung lidahnya, dia tak berani bertanya. Pikirannya seperti kembali ke masa ketika cintanya pertama kali terbangun. Qian Rongzi tiba-tiba berhenti dan tersenyum padanya, menyebabkan jantungnya bergoyang. Namun, dia mendengarnya berkata, Masih ada yang harus kulakukan. Kakak senior Wu, kamu kembali dulu. Lalu, tanpa menunggu jawabannya, dia berbalik dan pergi. Jika ada wanita lain yang berani memperlakukannya seperti ini, dia pasti akan mengumpat sekeras-kerasnya. Namun, saat ini, dia berdiri di sana dengan kaget, tidak dapat berbicara. Dia memperhatikan saat dia menghilang ke dalam kegelapan. Qian Rongzi mengangkat kepalanya. Bangunan yang terang-benderang terpantul di matanya. Dia bertekad. Dia memiliki peluang 90% untuk memenangkan pertaruhan ini. Kamu masih berani kembali. Suara begonia tiba-tiba terdengar di telinganya. Qian Rongzi tersenyum tipis. 100%. Di bawah bimbingan suara itu, dia berjalan di sepanjang jalan yang berkelok-kelok. Sepanjang jalan, dia tidak bertemu siapapun. Akhirnya, dia sampai di depan sebuah rumah berwarna merah terang dan dengan lembut mengetuk pintunya. Masuk. Suara Kiyuhaitang datang dari pintu, dan pintu otomatis terbuka ke dua sisi. Lapisan kain kasa digantung di dalam ruangan, berkibar tertiup angin malam, samar-samar terlihat dan mempesona. Di balik tirai tebal, samar-samar terlihat sosok menawan tergeletak di sofa. Pintu ditutup dengan suara keras. Qian Rongzi melirik ke belakangnya dan berjalan menuju lapisan tirai sutra. Tiba-tiba, tirai sutra tampak hidup. Seperti ular, mereka melilitnya. Dia tidak melawan. Akhirnya, dia bisa melihat sosok di balik tirai dengan jelas. Namun, yang dia lihat hanyalah sepasang mata halusinasi. Dia segera menjadi pusing. Begonia memandang Qian Rongzi yang kebingungan dan berkata, Sekarang, saya akan mengajukan satu pertanyaan, dan Anda akan menjawab satu pertanyaan. Ya, Qian Rongzi berkata dengan kaku. Dari mana kamu mendapatkan, seni rahasia, yang kamu kembangkan? Wee Yingji. Seperti yang kuduga, jika bukan karena teknik vitaliti devoring, bagaimana kamu bisa berkultivasi begitu cepat dengan bakatmu? Kiyu Haitang mendengus pelan. Dia telah merasakan perubahan pada Qian Rongzi sejak awal. Namun pada saat itu, pikirannya tertuju pada N kecil, yang memiliki aspek keharuman dan kecantikan surgawi. Bahkan ketika dia berurusan dengan Li Qingxian, itu untuk tujuan ini. Alhasil, dia tidak langsung marah. Berurusan dengan Qian Rongzi yang sangat sedikit adalah hal yang mudah. Dan itulah kebenarannya. Siapa yang membunuh Wee Yingji? Itu aku. Wajah Begonia menjadi gelap. Tidak ada yang tahu kamu di sini. Tidak ada siapa-siapa. Kalau begitu mati, jari rampingnya meraih bagian atas kepala Qian Rongzi. Wakil pemimpin Sekte Wei, kamu kembali. Di dalam gedung, seorang murid perempuan membungkuk dengan hati-hati. Dia jarang melihat ekspresi wakil pemimpin Sekte Wei yang begitu jelek. Untungnya, Wei Zhongyuan mengabaikannya sama sekali, lewat seperti angin. Dia menghela nafas lega, tetapi dalam sekejap, Wei Zhongyuan kembali ke hadapannya. Dia meraih bahunya dan bertanya, di mana Master Sekte Q. Setelah menerima jawabannya, Wei Zhongyuan melemparkannya ke samping dan pergi mencari Begonia. Wei Zhongyuan kehilangan jejak Li Qingshan di kota Jiaping. Saat dia akan marah, seorang murid terpercaya menghubunginya dengan jimat komunikasi tingkat tinggi. Li Qingshan telah datang. Dia bergegas kembali ke kota Clear River dalam semalam. Begitu dia kembali ke gedung, dia mengetahui semua yang terjadi dari muridnya. Li Qingshan tidak hanya muncul di dalam gedung, tetapi dia bahkan telah memenangkan pil akumulasi kebajikan dan beberapa ribu batu spiritual dengan cara yang begitu arogan. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Dia segera dipenuhi amarah. Sekte tersebut belum pernah diintimidasi seperti ini sebelumnya, dan dia, Wei Zhongyuan, belum pernah dipermainkan seperti ini sebelumnya. Dia pada dasarnya menerobos ke tempat budidaya Begonia. Hanya ketika dia menghadapi tatapan tidak senang Begonia barulah dia tiba-tiba teringat identitasnya. Dia membungkuk, Salam, Ketua Sekte. Jika saya bersikap kasar, mohon maafkan saya, Ketua Sekte. Meskipun gelar Master Sekte dan Wakil Master Sekte hanya berbeda satu kata, itu sangat berbeda. Meski yayasan pendirian dan lapisan ke-10 hanya dipisahkan oleh satu lapisan, namun rasanya seperti jurang. Sudah larut malam, ada apa? Begonia berkata dengan dingin. Wei Zhongyuan berkata dengan marah, Li Qingxian sangat arogan, dan dia sangat terkait dengan kematian Yingjie. Dia adalah musuh Bebuyutan Sekte kita. Apakah kamu benar-benar akan mengampuni dia demi Orang Hua itu, Ketua Sekte? Begonia berkata, Orang Hua itu adalah Komandan Serigala Merah. Terakhir kali, aku membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan, yang telah membuatnya marah. Saya mengaku kalah, jadi Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya lelah. Pikiran Wei Zhongyuan langsung menjadi dingin. Dia mengertakan gigi. Jika itu masalahnya, aku akan pergi sekarang. Pada akhirnya, dia mempelajari Begonia dengan kejam, dan keserakahan memenuhi matanya. Setelah saya mencapai yayasan pendirian, saya akan menunjukkannya kepada Anda. Dia tidak akan pernah membiarkan Li Qingxian. 274. Tangan putih bakung Begonia berhenti. Kuku jarinya yang panjang telah menyentuh kulit Kian Rongsi. Sebentar lagi, otaknya akan meledak. Mata Kian Rongsi masih kosong, seolah dia tidak bisa merasakan selubung yang menutupi sekelilingnya. Begonia menertawakan dirinya sendiri. Dia telah salah perhitungan dua kali hari ini, yang sebenarnya membuatnya meragukan seni pesona miliknya. Bagaimana mungkin seorang kultifator aura refining lapisan ke-6 bisa menolak pesonanya? Dia kemudian bertanya, lalu bagaimana kedua nenek Simen dan Simen meninggal? Jawab Kian Rongsi. Sesaat kemudian, Begonia mendapatkan pemahaman umum tentang masalah tersebut. Dia menatap langsung ke mata Kian Rongsi. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menerimamu sebagai murid langsungku. Kamu harus benar-benar setia kepadaku, dan kamu tidak bisa menipuku. Matanya bersinar, mengubah kata-kata ini menjadi benih yang tak tergoyahkan di dalam hatinya, menanamkannya dalam-dalam ke dalam hati Kian Rongsi. Kemudian, dia menghela nafas ringan, menunjukkan sedikit kelelahan. Tabirnya tersebar, dan Kian Rongsi jatuh ke tanah. Seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi besar, dia terbangun dari linglungnya. Dia menggelengkan kepalanya dan melihat Kiyu Haitang. Dia berseru, Tuan, kemudian, dia menutup mulutnya, wajahnya penuh keterkejutan. Belum lagi dia sudah dikeluarkan dari sekte tersebut, bahkan di sekte tersebut, dia hanya pantas untuk memanggil master sektanya. Seni mempesona, bagi orang-orang seperti Li Qingxian dan Little N yang mengembangkan metode kultivasi khusus dan kemampuan ilahi, itu mungkin tidak dianggap banyak, tetapi kegunaan sebenarnya, setelah dilepaskan, itu sangat kuat. Aliran Mohisma hanya bisa mengendalikan boneka, dan pemurni mayat hanya bisa mengendalikan mayat, tapi mereka bisa mengendalikan orang hidup. Sebagai mantra yang memiliki persyaratan bakat yang sangat tinggi, mantra itu masih bisa diturunkan hingga hari ini tanpa hilang, yang menunjukkan betapa menakjubkannya mantra itu. Kiyu Haitang berkata, Haruskah saya berterima kasih? Kian Rongzi berkata, Murid tidak berani, murid hanya beruntung. Lalu bagaimana dengan kedua nenek Simen dan Simen? Apakah itu juga keberuntunganmu? Begonia tiba-tiba bertanya, dia sangat curiga dan menanyakan pertanyaan yang sama seperti yang dia tanyakan tadi. Di bawah pesona, Kian Rongzi seharusnya tidak memiliki kenangan apapun. Kian Rongzi mengerutkan kening dan berkata, Guru tahu bahwa Wei Yingji hanyalah seorang idiot, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kedua nenek itu? Dia bisa membunuh kedua nenek itu. Hanya praktisiki lapisan ke-10 atau bahkan penggarap yayasan pendirian yang dapat melakukannya. Saya pikir wakil Master Sekte Wei agak curiga. Itu bukan sesuatu yang harus kamu katakan, kata Begonia dengan sungguh-sungguh, tapi sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Perilakunya persis sama dengan Jasnow. Dia memandang Kian Rongzi dengan merendahkan. Tidak peduli betapa kejam dan penuh perhitungannya Anda, di hadapan kekuasaan absolut, Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Itu juga sama sekali tidak berguna. Mulai hari ini dan seterusnya, bakatmu dalam merencanakan akan digunakan olehku. Kian Rongzi berkata dengan ketakutan, Ya Tuan. Namun di dalam hatinya, dia mencibir, benar-benar setia padamu. Tidak pernah menipu Anda. Pemikiran angan-angan seperti inilah yang paling ingin Anda katakan kepada Hua Seng San. Semuanya berjalan sesuai rencana. Semua orang terbiasa menggunakan keahlian terbaik mereka, sama seperti mustahil bagi para murid istana koleksi pedang untuk tidak menggunakan pedang, dan tidak mungkin bagi para murid gunung Burial Maun untuk tidak menggunakan zombie. Mustahil bagi Begonia untuk tidak menggunakan teknik pesonanya. Dibandingkan dengan perencanaan, sesuai dugaan, Master Clan Kiyu masih lebih terbiasa mengendalikan pikiran lawannya secara langsung. Saat Begonia memutar mana dan menggunakan teknik pesonanya, Kian Rongzi merasakan kesadarannya hancur dan surut seperti air pasang. Pesona dangkal yang dia kembangkan tidak membantunya, dan pil penenang yang dia minum sebelumnya juga tidak berpengaruh apapun. Di hadapan kekuatan seorang penggarap yayasan, dia bersiap dan membela. Itu tidak layak untuk disebutkan. Namun, ini hanyalah tabir asap. Apa yang benar-benar diandalkan adalah pemahaman mendalam tentang pesona yang dia peroleh melalui kultifasinya selama periode waktu ini. Oleh karena itu, dia tidak takut. Tidak mungkin dia dikendalikan oleh Begonia. Bahkan dia sendiri tidak bisa melakukannya. Di masa lalu, dia tumbuh dengan kebencian yang sedalam lautan, namun demi balas dendam, dia terpaksa memakai topeng berlapis-lapis. Menekan dirinya sendiri dan menyembunyikan kebenciannya tidak semudah yang dia bayangkan. Selain rasionalitas absolut, tidak ada yang bisa memadamkan api kebencian. Namun, seiring berjalannya waktu, segalanya berkembang sedemikian rupa sehingga melampaui ekspektasinya. Pada suatu saat, balas dendam bukan lagi hal terpenting baginya. Jika Kian Yan Yan bersedia menyerahkan posisi pemimpin keluarga Kian kepadanya, dia bahkan bisa terus mempertahankannya demi menjadi lebih kuat. Api kebencian yang membakarnya selama hampir satu dekade mulai redup dan tak berdaya. Rasionalitas mengalahkan kebenciannya, dan metodenya mengalahkan tujuannya. Akibatnya, ketika dia mendapatkan apa yang diinginkannya dan berhasil membalas dendam, dia akhirnya bisa melepaskan lapisan topengnya, tapi dia menemukan bahwa yang ada hanyalah kekosongan di bawahnya. Akibatnya, dia menangis dengan sedihnya, namun dia tidak mencapai pencerahan dan menyucikan dirinya, dia juga tidak melepaskan parangnya dan menjadi seorang Buddha. Dia hanya menyeka air matanya dan melanjutkan jalannya melalui rasionalitas. Naluri dan emosi manusia masih memberikan sedikit motivasi, tumbuh dan menjerat seperti tanaman merambat secara alami, meskipun tanaman merambat tidak mengetahui makna dibaliknya. Keadaan linglung itu tidak dibuat-buat. Namun, rasionalitas mutlak masih menggerakkan badan ini. Sungguh konyol bahwa Begonia masih ingin menggunakan metode tingkat rendah untuk mengujinya. Benih pemikiran terakhir yang ditanam Begonia tidak berarti apa-apa dibandingkan benih kebencian yang ditanamnya untuk dirinya sendiri. Namun, kebencian pun tidak bisa mengendalikannya. Bagaimana tubuh Tuhan yang murni dan bersih bisa dinodai oleh lelaki tua ini? Saya pikir selain Komandan Hua, tidak ada orang lain yang layak menjadi Tuhan. Jika menurutmu begitu, maka aku lega. Ekspresi Begonia sedikit melembut. Dia berpikir dalam hati, kamu tidak mungkin memiliki pemikiran lain selain ini. Benar saja, Kian Rongzi berkata, sebagai seorang murid, bahkan jika saya harus melewati api dan air, saya akan membantu guru untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Adapun Li Qingshan itu, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Meskipun budidaya muridnya dangkal, bahkan jika saya harus binasa bersamanya, saya akan membalas dendam kepada guru. Pertaruhan telah dimenangkan, dan inilah waktunya mengumpulkan uang. Begonia mengeluarkan gulungan batu giok dari kantong seratus harta karunnya. Tidak nyaman bagi orang lain untuk mengetahui tentang hubungan kita, dan guru tidak dapat mengajarimu setiap hari. Gulungan batu giok ini mencatat pengalaman kultifasi, mantra, serta seni pesona yang lebih mendalam. Kamu dapat kembali dan perlahan memahaminya itu. Balas dendam tidak terburu-buru. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa botol pil obat dan menyerahkannya kepada Kian Rongzi. Itu semua adalah pil obat yang sangat dibutuhkan Kian Rongzi untuk mengembangkan mantra dan seni pesona. Perlakuan istimewa seperti ini jarang terjadi bahkan di sekte tersebut. Muridnya tidak hanya harus memiliki bakat yang cukup, tetapi mereka juga harus melalui ujian loyalitas selama bertahun-tahun. Tentu saja tidak ada masalah dengan kesetiaan Kian Rongzi. Memberinya beberapa manfaat juga akan membantu benih pemikiran tumbuh. Begonia tidak khawatir kekuatan Kian Rongzi akan cukup kuat untuk menghapus benih pemikiran yang ditanamnya. Praktisiki yang ditanamkan benih pemikiran di dalamnya akan memiliki temperamen dan kemauan yang terdistorsi, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk berkultivasi. Bahkan jika ranah pemurnian aura mereka masih bisa berkembang, sangatlah mustahil bagi mereka untuk menerobos ke ranah foundation building. Kian Rongzi sangat gembira dan berkata, Terima kasih, Tuan. Kiyu Haitang berkata, Pergi. Kian Rongzi membungku dengan sangat hormat. Murid akan memintanya pergi. Kemudian, dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Tiba-tiba, dia mendengar Begonia berkata, Apakah kamu menyukai Li Qingshen itu? Kian Rongzi berbalik, wajahnya memerah. Dia menggigit bibirnya dan bergumam, seolah dia terlalu malu untuk mengatakannya. Namun, di bawah pengaruh benih pemikiran, dia tidak punya pilihan selain berkata, Saya. Saya suka Tuan. Dia berlutut ketakutan. Maafkan saya, Tuan. Begonia tersenyum tipis. Kamu sangat jujur. Kenapa aku harus menyalahkanmu? Kesetiaan yang mutlak akan menimbulkan perasaan yang mirip dengan cinta. Akan aneh jika hal ini tidak terjadi. Tanpa disadari, Kian Rongzi juga telah menanam benih di hati Begonia. Wanita ini benar-benar setia padaku. Dia tidak akan mengkhianatiku. Dia bukan ancaman bagiku. Kian Rongzi dengan aman keluar dari gedung. Wanita yang bodoh. Jika ingin mengontrol orang lain, Art of Chum hanya sebagai pendukung. Jika kamu ingin menjadi Tuan Little N, kamu masih belum memenuhi syarat. Hua Sengzan, Li Qingshan, Little N, dan Wut Kui berjalan perlahan. Masing-masing punya pemikiran sendiri, jadi mereka tidak banyak bicara. Hua Sengzan tiba-tiba berkata, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui, Qingshan. Li Qingshan berkata, tentang gerbang. Ya, para murid gerbang, apapun jenis kelaminnya, sebagian besar mengandalkan cara pemetikan untuk berkultivasi. Namun, ini hanya metode bagi mereka yang memiliki bakat buruk. Mereka yang memiliki bakat yang benar-benar luar biasa akan dipilih secara khusus untuk berkultivasi sendiri. Dibandingkan dengan cara-cara tidak bermoral yang pertama, yang terakhir hampir ketat. Mereka harus memastikan bahwa Yin primordial mereka tidak akan hilang sampai mereka mencapai ranah foundation building. Setelah itu, mereka akan mencari penggarap yayasan bangunan lain dan memulai penanaman ganda Yin dan Yang. Selain itu, setelah mereka memilih pasangan untuk penanaman ganda, mereka tidak dapat diubah sesuka hati. Hal ini berlangsung selama berabad-abad atau bahkan ribuan tahun. Ini bahkan lebih stabil daripada pernikahan manusia. Ini adalah cara budidaya ganda Yin dan Yang yang paling ortodoks di aliran Taoisme. Ini dapat dianggap sebagai jalan pintas. Saat itulah Li Qingshan mengerti. Ketika dia melihat sedikit kekhawatiran N, dia mengangkatnya dan menyampirkannya di bahunya. Jangan khawatir, kita tidak akan kemana-mana. Ikut saja denganku. Apa kamu tidak percaya padaku? N kecil menggigit bibirnya dan tersenyum malu. Baru sekarang Hua Sengzhan merasa dirinya adalah anak yang lugu dan murni. Bahkan Li Qingshan tampaknya terpengaruh oleh sifat kekanak-kanakannya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana mereka bisa berakhir bersama. Entah kenapa, kata, saling mengandalkan, muncul di benaknya. Dia sangat ingin bertemu Hua Chenglu. Li Qingshan bertanya, Saudara Hua, apakah Anda sangat mengenal Begonia? Hua Sengzhan berkata, Jika kamu tidak keberatan, panggil saja aku Chengshan. Aku mengenalnya ketika aku masih muda. Ketua sekte sebelumnya membawanya ke klanku sebagai tamu. Karena kami berdua berada di klan prefektur Clear River, kami berbicara lebih sering. Hua Sengzhan membuatnya terdengar sederhana, tapi Li Qingshan tahu dari nostalgia di wajahnya bahwa mereka berdua tidak hanya akrab satu sama lain. Mereka pada dasarnya adalah kekasih masa kecil. Mereka berdua jenius dalam budidaya, dan usia mereka hampir sama. Akan aneh jika tidak ada percikan api yang terbang di antara mereka. Li Qingshan tersenyum. Kalau begitu aku harap kamu segera mencapai yayasan pendirian, Saudara Hua, dan kamu dapat memenangkan hati seorang wanita cantik. Menurutku Master Sekte Kiyu sangat tertarik padamu. Selama dia tidak buta, dia bisa mengetahui apa yang dipikirkan Begonia. Namun, playboy ini kebetulan sedikit enggan. Alasannya membuatnya bingung. Jika Begonia bersedia menjalani budidaya ganda bersamanya, dia akan menyetujuinya 100%. Meskipun dia masih memikirkan Gu Yanying, dia tetap harus makan dan minum untuk tujuan jangka panjangnya. Berpikir sampai di sana, dia tiba-tiba sepertinya memahami sesuatu. 275. Mungkinkah Hua Sengzhan juga memiliki perasaan terhadap Gu Yanying? Dari sudut pandang pria, ini terlalu normal. Akan menjadi tidak normal jika dia tidak memiliki perasaan terhadapnya. Namun, mereka baru saja bertemu satu sama lain, dan menanyakan pertanyaan seperti itu agak berlebihan. Hua Sengzhan berkata, Kalau begitu, saya harap Anda juga beruntung. Saya harap Anda beruntung dalam kultivasi Anda dan menjadi menantu keluarga Han sesegera mungkin. Keduanya saling memandang dan menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Sebelum mereka menyadarinya, mereka telah meninggalkan kota Clear River dan melewati formasi tak kasat mata. Di luar kota, rerumputan subur dan burung bulbul berkicau. Saat itu musim semi. Meski sudah malam, wangi berbagai bunga masih menyengat hidung mereka. Ayo cepat! Saat dia berbicara, Hua Sengzhan memanggil kuda naga perak dari segel. Dia menarik kendali, dan kuda naga perak mengangkat kuku depannya, meringkik dengan keras, dan berlari kencang mengikuti angin. Kuda itu seolah ingin menghilangkan kekhawatirannya. Li Qingxhan mengendarai awan dan mengikuti dari belakang bersama Little N. Wutku isi penebang kayu raksasa melangkah maju, tapi kecepatannya tidak lambat. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, mereka melihat tembok kota yang naik dan turun. Dikelilingi oleh pegunungan, dan lampu berkedip-kedip di kegelapan. Li Qingxhan berseru keheranan, ini keluarga Hua. Dari segi skala, tanah satu keluarga bahkan melampaui kota Qingyang. Dalam hal kemegahan dan keindahan, bahkan seratus kota Qingyang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Klan itu sudah ada sejak lama, jadi akan ada lebih banyak orang. Hua Sengzhan mengekang kudanya di depan gerbang kota. Di atas tembok kota, sekelompok penjaga berpatroli melewatinya, masing-masing dari mereka penuh dengan semangat dan vitalitas. Mereka bukan hanya praktisiki, tetapi ada juga tanda-tanda kehalusan fisik. Tuan muda telah kembali. Sebuah teriakan datang dari atas gerbang kota, dan gerbang setinggi puluhan kaki itu terbuka dengan suara keras. Hua Sengzhan menunggang ikudanya terlebih dahulu, tetapi Li Qingxhan dapat merasakan bahwa gerbang kota bukanlah satu-satunya yang dibuka. Ada juga formasi yang menyelimuti seluruh keluarga Hua. Hua. Begitu dia masuk ke dalam formasi, dia segera merasakan ki spiritual yang padat di sekitarnya. Itu bahkan lebih padat daripada gua budidaya terpencil penjaga Hawk Wolf di kota Jiaping. Kurang dari. Lebih besar dari bersih. Lokasi yang dipilih oleh keluarga Hua adalah negeri spiritual yang luar biasa. Formasi ini tidak hanya memiliki fungsi pertahanan, tetapi juga merupakan formasi pengumpulan energi spiritual yang sangat besar. Bisa dibayangkan betapa besarnya keuntungan bercocok tanam di sini dibandingkan dengan para petani nakal biasa. Sekalipun orang biasa tinggal di sini, tubuh mereka akan lebih kuat daripada orang di luar, dan mereka tidak akan sakit. Setelah memasuki gerbang kota, terdapat jalan lebar yang mengarah langsung ke sebuah bangunan mirip menara di tengah kota. Selain gedung ini, tidak ada gedung tinggi lainnya. Atap melengkung tersembunyi di bawah naungan pepohonan. Seluruh kota itu seperti taman yang luas, dan bangunannya hanyalah hiasan. Tanaman hijau subur, koridor berkelok-kelok, bebatuan dan kolam, setiap langkah yang diambil adalah pemandangan yang berbeda, terlalu indah untuk dilihat oleh mata. Namun, tata letak keseluruhan tampaknya bertepatan dengan daul lima elemen, beresonansi dengan formasi. Permata tertanam di mana-mana di kota, memancarkan cahaya redup dalam kegelapan, menerangi jalanan. Setelah melintasi jembatan kecil, Hua Sengzan membawa mereka ke depan sebuah pavilion. Sebuah sungai kecil mengalir di depan pavilion, dan di belakang pavilion ada hutan. Hua Sengzan berkata, tempat tinggalku tidak jauh dari sini, hanya ke arah itu. Tempat-tempat yang dikelilingi aliran sungai semuanya adalah wilayahku. Kamu bisa berjalan-jalan sesukamu, tapi sebaiknya jangan berkeliaran di luar. Ini sudah larut, sebaiknya istirahat dulu. Hua Sengzan memberi pengarahan kepada mereka, lalu dia pamit dengan sopan. Li Qingshan dan Little N memasuki pavilion untuk beristirahat. Wood Kui pergi ke belakang pavilion dan berdiri bersama pepohonan. Dia meletakkan kaki telanjangnya di tanah, berdiri tegak, dan menutup matanya. Keesokan paginya, Li Qingshan duduk bersila di depan sungai kecil. Aliran kecil itu berkilauan dan tembus cahaya. Di bawah sinar matahari, pemandangan sekitar menjadi semakin enak dipandang. Melihat sekeliling, seolah-olah dia berada di dalam lukisan. Pavilion yang tersembunyi di balik pepohonan sepertinya tidak aneh sama sekali. Sebaliknya, hal itu menambah banyak keaktifan di dalamnya, menjadikan ungkapan, menyatu dengan alam, menjadi ekstrim. Pikiran Li Qingshan juga menjadi lebih tenang. Dia mengeluarkan item dari kantong 100 harta karunnya. Itu adalah pedang kecil berwarna hijau giyok. Pedang itu panjangnya hanya satu kaki, dan hanya ada sebilah-bilahnya. Gagangnya tidak ada. Kurang dari bersih lebih besar dari bilahnya setipis sehelai rambut, agak transparan dan ditutupi riak-riak halus. Dengan jentikan lembut, ia bergetar seperti air. Setelah mencapai lapisan ke-6, dia bisa mengendalikan artefak. Sejak Li Qingshan keluar dari pengasingan, dia langsung datang ke prefektur Clear River. Dia tidak punya waktu untuk menyempurnakan pedang terbangnya sendiri. Dia telah dengan hati-hati memilih pedang kecil ini dari ribuan artefak spiritual. Bukan hanya artefak spiritual tingkat tinggi, tapi juga elemen air. Pedang itu sendiri tidak memiliki teknik khusus apapun, kecuali pedang itu sangat ringan, sangat cepat, dan sangat tajam. Li Qingshan memegang pedang kecil di tangannya. Kisejati air gui yang sangat murni di tubuhnya meresap dan memenuhi pedang. Pedang itu berkedip-kedip dengan cahaya, terang dan meredup seolah-olah ia bernapas secara ritmis. Hua Sengzhan berjalan dari jembatan kecil dengan Hua Chenglu dan Yu Zijian di belakangnya. Hua Chenglu saat ini sedang mengerutu, serius, ada banyak hal yang terjadi, namun kamu tidak menghubungi kami. Dia tahu apa yang dia lewatkan tadi malam, jadi dia diliputi penyesalan. Hua Sengzhan menyuruhnya diam dengan lembut dan menunjuk ke arah Li Qingshan yang duduk di tepi sungai di dekatnya. Li Qingshan, dia benar-benar berada di lapisan ke-6 sekarang. Hua Chenglu berkata dengan heran. Saat terakhir mereka bertemu, dia hanya berada di lapisan ke-2. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah melewati empat lapisan secara berurutan. Kecepatannya sangat mengejutkan. Selama periode waktu ini, dia juga tidak pernah mengendurkan kultifasinya, tetapi dia hanya berada di lapisan ke-4. Tentu saja, ini sudah cukup mengesankan di usianya. Apa yang dilakukannya? Yu Zijian bertanya dengan rasa ingin tahu. Meski baru beberapa bulan berlalu, semua yang dialaminya membuatnya merasa pulau bunga berharga sudah sangat jauh. Pemuda yang duduk di sana tanpa bergerak hanya bisa dianggap sebagai orang asing. Hua Sengzhan berkata, dia menyempurnakan pedang terbang. Cheng Lu, kamu tidak perlu iri. Kecepatan kultifasinya cepat, tetapi fondasinya agak tidak stabil. Ki sejatinya juga tidak cukup murni, jadi langkah ini akan jauh lebih sulit. Bukan karena keluarga Hua tidak memiliki cara untuk mendorong Hua Cheng Lu ke tingkat kultifasi yang lebih tinggi, tetapi pasti akan ada banyak dampak dari metode mencari kesuksesan instan ini. Selain itu, fondasinya tidak stabil, dan Ki aslinya tidak murni. Kultifasinya akan menjadi semakin sulit. Bahkan sebelum Hua Sengzhan selesai berbicara, Yu Zijian menunjuk ke arah Li Qingshan dan berkata, ia terbang. Hua Sengzhan tiba-tiba menoleh ke belakang, hanya untuk melihat pedang kecil di tangan Li Qingshan melesat ke udara dengan desir sebelum berbalik kembali dengan desir. Ia menembus gunung palsu tanpa suara sebelum kembali ke sisi Li Qingshan, melayang di depannya. Wawasan Hua Sengzhan sangat cerdas. Meskipun pedang terbang itu masih agak kaku ketika diputar dan tidak cukup mulus, mencapai sesuatu seperti ini pada pertama kalinya mengendarai pedang pada dasarnya tidak dapat dipercaya. Secara khusus, dia memperhatikan bahwa baru saja, pedang terbang itu sebenarnya telah terbang lebih dari seratus langkah jauhnya. Itu benar-benar melebihi jarak yang bisa dilakukan oleh praktisi ki lapisan ke-6 biasa untuk mengayunkan pedang mereka. Itu setara dengan praktisi ki lapisan ke-7 atau bahkan ke-8. Ini hanya berarti satu hal. Ki sejati Li Qingshan sangat murni. Hua Sengzhan mengusap hidungnya dan tersenyum pahit menanggapi tatapan ragu Hua Chenglu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia berkultifasi. Meskipun ada banyak obat spiritual yang dapat memurnikan ki sejati, mustahil mencapai tingkat kemurnian seperti itu. Praktisi ki masih perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengatasinya. Dan, begitu dia memurnikan ki aslinya, itu akan memperpanjang waktu yang dia habiskan untuk berkultifasi. Dia mungkin benar-benar telah berkultifasi siang dan malam dalam beberapa bulan terakhir. Benar saja, ada banyak aspek dalam dirinya yang melampaui orang biasa sehingga dia sangat menghargainya. Tidak peduli betapa pintarnya Hua Sengzhan, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Li Qingshan memiliki cincin sumeru yang bahkan tidak dapat dimiliki oleh para penggarap yayasan. Selain itu, ia dapat menyerapki spiritual dunia sebagai praktisiki. Li Qingshan telah lama memperhatikan kedatangan Hua Sengzhan dan yang lainnya. Namun, dia terlalu fokus mengayunkan pedangnya hingga mengalihkan perhatiannya. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan lautan kididantiannya terus melonjak. Ada hubungan mendalam antara dia dan pedang terbang, yang memungkinkannya bergerak bebas. Itu menembus batu dan kayu dengan kekuatan yang mengejutkan, menunjukkan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh artefak spiritual tingkat tinggi. Alasan mengapa dia bisa memahami seni mengendalikan artefak dengan begitu cepat adalah karena ki murninya memainkan peran yang menentukan. Air pada dasarnya lembut, meskipun tidak bagus untuk menyerang, namun sangat lembut dan mudah dikendalikan. Selain itu, tanpa tubuh ki sejati yang murni, akan sulit untuk menyempurnakan artefak spiritual tingkat tinggi dalam waktu sesingkat itu. Setelah perkiraan kasar, dia sekarang bisa mengendalikan pedangnya pada jarak sekitar 100 langkah. Dia benar-benar bisa memenggal kepala seseorang dalam 100 langkah. Begitu dia melampaui jarak ini, kekuatannya akan sangat berkurang, dan dia bahkan mungkin kehilangan kendali. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai ranah pemenggalan kepala seseorang dari jarak 100 mil. Namun, dia sudah sangat puas dengan kekuatan ini. Dia juga semakin memahami mengapa seni bodi tempering mengalami kemunduran. Berapa banyak usaha yang harus dilakukan oleh para penggarap tempering tubuh untuk membuat kecepatan mereka lebih cepat daripada pedang terbang kecil ini. Biarpun pedangnya terbuat dari baja, tetap saja tidak ada gunanya. Setelah menyempurnakan pedang terbang, Li Qingshan berdiri dan berkata sambil tersenyum, kamu di sini. Pedang kecil itu bergerak dan masuk ke dalam lengan bajunya. Itu melingkari lengannya seperti ban lengan. Sebagai pedang terbang pertama yang dia kendalikan, itu akan menjadi metode serangan utamanya di dunia manusia di masa depan. Dia jelas harus membawanya terus-menerus dan membiasakan diri dengannya dari waktu ke waktu sehingga dia bisa menggunakannya dengan bebas. Sekaranglah waktunya untuk berhenti. Hua Sengshan dan dua lainnya berjalan ke arah Jasnau. Li Qingshan menyapa Hua Chenglu dengan lembut. Nona muda Hua, sudah lama tidak bertemu. Saya tidak akan pernah melupakan bantuan yang Anda berikan kepada saya saat itu. Saya telah memikirkan cara untuk membalas budi Anda. Sekarang dia memikirkannya, mereka berdua pernah mendukungnya sekali, dan semuanya bertentangan dengan pintu. Hua Chenglu tersenyum dengan tenang. Saat itu, tidak apa-apa. Tidak perlu memanggilku Nona muda. Kamu cukup memanggilku dengan namaku. Lu Sa, kita akan menjadi sesama siswa. Tolong jaga aku baik-baik, Qingshan. Li Qingshan berkata, sikap kakakmu bahkan lebih besar darimu, Chengshan. Hua Sengshan tersenyum. Tepat sekali. Itulah yang dikatakan orang lain. Aku hanya bisa menghela nafas karena inferioritasku sendiri. Hua Chenglu selalu cerdas, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa mereka berdua sedang menggodanya. Dia langsung menolak. Tidak ada yang bisa dilakukan Hua Sengshan terhadap adik perempuannya. Yu Zijian mengerucutkan bibirnya hingga tersenyum. Baru pada saat itulah dia menunjukkan kenaifannya yang biasa. Dan Nonayu, sudah lama tidak bertemu. Li Qingshan melihat Yu Zijian masih mengenakan pakaian ungu, tetapi sikapnya menjadi lebih tenang. Sebuah pedang tergantung di pinggangnya, membuatnya tampak gagah dan heroik. Dia bertanya dengan prihatin, Kakak Kali, ku dengar sekte itu ingin berurusan denganmu. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Li Qingshan menghela nafas dalam. Saat kembali ke bawah tanah, dia memanggilnya Niu Juxia, tapi sekarang, dia memanggil kakak laki-laki nyali. 276 Bagaimanapun, Hua Chenglu masih anak-anak. Dia menghela nafas dengan takjub saat dia melihat ke arah Mukui yang lain. Pedang yang bagus. Apa namanya? Meskipun Hua Sengshan telah melihat banyak artefak spiritual tingkat tinggi sebelumnya, dia tahu betapa berharganya artefak tersebut. Praktisiki biasa akan beruntung memiliki satu pun ketika mereka mencapai lapisan ke-8 atau ke-9. Li Qingshan berkata, saya beruntung mendapatkannya, tetapi saya tidak tahu namanya. Oh benar, apa nama aliran ini? Itu tidak memiliki nama yang tepat. Itu hanya sebuah sungai. Li Qingshan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menyebut pedang ini sebagai pedang arus jernih. Artefak spiritual tingkat tinggi memang bagus, tapi tidak ada apa-apanya di matanya. Dia mampu membeli harga artefak spiritual kelas tertinggi saat ini, tapi dia tidak perlu terlalu boros. Menggunakan pedang Clearstream sebagai titik awal sudah sangat mengesankan. Itu adalah sungai saat ini, tapi pasti akan menjadi sungai besar di masa depan. Hua Sengshan berkata, di mana Little N? Li Qingshan berkata, dia masih tidur. Kenyataannya, N kecil awalnya menunggu di satu sisi, tapi dia merasakan kedatangan mereka, jadi dia bersembunyi kembali di pavilion. Hua Sengshan tahu bahwa Li Qingshan sudah mengambil keputusan. Dia tidak mengizinkan Little N bergabung dengan sekolah, jadi dia berhenti berusaha memujuknya. Sudahkah kamu memutuskan? Apakah kamu ingin bergabung dengan sekolah He? Bukankah kamu ingin aku bergabung dengan sekolah legalisme? Jika kamu bersedia bergabung, aku jelas akan senang. Jika kamu tidak mau, aku juga tidak akan memaksamu. Kita akan membicarakan urusan besok-besok. Besok, segera tiba. Hujan musim semi yang setipis bulu sapi jatuh dari langit. Udaranya lembab dan sejuk, dan pemandangan sekitarnya juga tampak segar. Mungkin karena dia berlatih ke air gui yang sebenarnya, dia sangat menyukai cuaca ini. Iklim di prefektur Clear River agak mirip dengan Jiangnan di kehidupan masa lalunya. Melihat ke bawah dari awan, tanah dilintasi jaringan air. Saat ini banyak petani yang memindahkan bibit padi ke sawah. Itu adalah pemandangan desa air. Melihat awan kecil terbang rendah di langit, para petani tidak menunjukkan ekspresi terkejut apapun. Keberadaan seorang kultifator, itu bukanlah rahasia di dunia ini. Sebagai orang yang tinggal di dekat prefektur Clear River, wawasan mereka jauh lebih luas dibandingkan mereka yang tinggal di kota Qingyang atau kota Jiaping, sehingga mereka tidak lagi merasa aneh setelah melihatnya berkali-kali. Dibandingkan dengan itu, pemindahan bibit sedikit lebih penting. Itu akan menentukan panen satu tahun. Hanya anak-anak yang mengangkat kepala dan menunjuk ke awan. Mereka bahkan menjalankannya untuk sementara waktu. Ada secerca harapan di matanya. Hari ini adalah ujian masuk seratus sekolah pemikiran. Li Qingshan tidak bepergian bersama Hua Chenglu. Selain Hua Chenglu dan Yu Zijian, ada keturunan lain dari keluarga Hua yang juga akan memasuki seratus aliran pemikiran tahun ini, jadi tidak ada gunanya tetap bersama. Mereka hanya sepakat untuk bertemu di depan ratusan aliran pemikiran. Seratus aliran pemikiran berjarak sekitar 50 km dari kota Clear River. Jaraknya tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh. Jika dia mengendarai awan, dia bisa tiba dalam waktu kurang dari dua jam. Li Qingshan tidak terburu-buru. Dia dengan santai menempuh setengah jarak. Tiba-tiba, dia merasakan niat membunuh yang tajam datang dari tanah. Tanahnya berupa serangkaian bukit kecil yang bergelombang. Hampir tidak ada jejak orang dalam jarak beberapa puluh kilometer, jadi itu adalah tempat yang sempurna untuk penyergapan. Di salah satu bukit berdiri seorang pria berambut abu-abu dengan pakaian ungu yang mewah. Kultifasinya adalah praktisi kilapisan ke-10 yang mengejutkan. Dia kebetulan adalah wakil ketua sekte di sekolah tersebut, Wei Zhongyuan. Dia tidak senang dengan keputusan begonia. Dia harus membalas kematian putranya. Tidak perlu banyak usaha baginya. Dia mengetahui bahwa Li Qingshan adalah anggota keluarga Hua dan akan mendaftar di seratus sekolah pemikiran. Dia takut menerobos masuk ke dalam keluarga Hua untuk memintanya, tetapi begitu Li Qingshan memasuki seratus aliran pemikiran, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan padanya. Oleh karena itu, dia mengambil keputusan dan berjaga-jaga di sepanjang jalan. Bahkan jika dia tidak bisa menangkap Li Qingshan hidup-hidup dan menginterogasinya tentang segala hal, dia tetap harus membunuhnya untuk melampiaskan kebenciannya. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah Li Qingshan berpergian bersama keluarga Hua. Namun, saat dia melihat Li Qingshan muncul sendirian, dia sangat gembira. Niat membunuh muncul darinya. Pada saat itu, matanya dipenuhi amarah. Pakaian ungunya acak-acakan meski tidak ada angin. Dia menakjubkan seperti gunung. Li Qingshan dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa dia adalah praktisi kilapisan ke-10. Meskipun dia tidak mengetahui identitas Wei Zhongyuan, dia bisa menebak siapa dia. Dia berhenti di awan dan bertanya dengan keras, Apakah Anda wakil ketua sekte di sekolah, Wei Zhongyuan? Turun ke sini. Wei Zhongyuan mengangkat tangannya, dan kiputi sejati mengembun di telapak tangannya. Secercah cahaya putih melesat ke udara. Kilatan cahaya putih itu langsung mengingatkan Li Qingshan pada meriam cahaya pemakan naga kuning milik Hao Pingyang. Kilatan cahaya putih itu sangat cepat. Meski berada di tanah, tidak akan mudah untuk menghindarinya, apalagi di langit. Namun, meski kaget, dia tidak panik. Dia menggendong Little N dan melompat ke udara. Diam-diam dia terkejut saat melihat seberkas cahaya putih menembus awan. Tubuhnya jatuh ke tanah. Teknik menginjak kabut membutuhkan waktu untuk mengembun, dan Wei Zhongyuan jelas tidak akan memberinya waktu. Wei Zhongyuan melambaikan lengan bajunya ke belakang. Batuan gunung di bawah kakinya pecah, dan batu beterbangan kemana-mana. Dia sudah seperti bola meriam, bergegas menuju tempat Li Qingshan mendarat. Dia membuka tangan kanannya dan melakukan gerakan lain, berniat menangkap Li Qingshan hidup-hidup. Namun, pada saat itu, sosok Li Qingshan tiba-tiba menghilang. Jimat gaib, keterampilan tidak penting. Wei Zhongyuan mendengus dingin, lalu ekspresinya sedikit berubah. Ini karena aura Li Qingshan juga menghilang tanpa jejak. Bahkan dengan budidaya praktisi key level 10, dia tidak dapat memahaminya. Dia mengangkat tangannya, dan melemparkan seratus pukulan berturut-turut ke tempat di mana Li Qingshan mungkin mendarat. Boom, 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 boom. Serangkaian ledakan terdengar, dan lapisan gunung kecil langsung terkelupas. Asap dan debu mengepul di mana-mana, tapi tidak ada jejak Li Qingshan. Kerutan dikeningnya semakin dalam. Bukan masalah besar untuk bisa menyembunyikan sosoknya, tapi untuk bisa menyembunyikan auranya dengan begitu bersih, dia pasti telah mengembangkan semacam teknik rahasia. Jika dia tidak menyingkirkan orang ini, dia pasti akan menjadi ancaman besar di masa depan. Oleh karena itu, dia menahan nafas dan berkonsentrasi. Tidak peduli apapun teknik rahasianya, setelah digunakan, pasti akan ada kebocoran aura. Bahkan jika angin itu menimbulkan angin yang tidak wajar, dia akan bisa merasakannya dan menerobos teknik penyembunyian Li Qingshan. Li Qingshan jelas menggunakan cermin gaib untuk menyembunyikan dirinya. Melihat bagaimana Wei Zhongyuan menjaga di bawah seperti singa yang marah, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengangkat tangannya dan memanggil pedang Clearstream. Clearstream SWAT melayang di udara, dan dia berdiri di atasnya. Meskipun dia masih jauh dari bisa menggunakan seni pedang terbang, tidaklah sulit untuk menopang berat badannya. Satu-satunya hal yang perlu dia pertimbangkan adalah bagaimana dia seharusnya menghadapi Wei Zhongyuan. Jika praktisi Ki biasa menghadapi musuh yang begitu menakutkan, mereka pasti akan memikirkan cara untuk melarikan diri. Namun, yang dipertimbangkan Li Qingshan adalah bagaimana cara membunuhnya. Ditambah dengan seratus kantong harta karun dari praktisi Ki lapisan ke-10, peluangnya untuk mencapai General Diamond pasti akan meningkat. Namun, tempat ini tampaknya terpencil, dan seratus aliran pemikiran serta prefektur Clear River terlalu dekat. Berubah menjadi Dasmon sangatlah berbahaya, tetapi saat ini, dia berada di tempat terbuka, sementara Wei Zhongyuan bersembunyi di balik bayang-bayang. Namun, saat ini, dia berada di tempat terbuka, sementara Wei Zhongyuan bersembunyi. Dengan bantuan Xiao'an, hampir 10 jimat kelas tertinggi, dan kaligrafi pedang kursif, bukan tidak mungkin dia berhasil. Oh benar, ada juga teknik manipulasi pedang yang baru dia pelajari. Pedang Clear Stream berubah menjadi busur hijau, menusuk ke arah belakang leher Wei Zhongyuan. Wei Zhongyuan tiba-tiba berbalik dan tersenyum kejam. Menemukan Anda. 277. Pedang terbang yang dipegang oleh praktisi Ki lapis ke-6 tidak ada artinya di mata Wei Zhongyuan. Ia bahkan tidak bisa menembus Ki pelindungnya. Saya dan. Oleh karena itu, dia bahkan tidak melihat Clear Stream Swat. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan seberkas cahaya, meluncur ke arah asal pedang terbang itu. Dengan ledakan, batu beterbangan kemana-mana, dan pohon-pohon besar tumbang, tetapi tidak ada jejak Li Qingshan. Wei Zhongyuan mengerutkan kening. Teknik penyembunyian Ki Li Qingshan bahkan lebih cemerlang dari yang dia bayangkan. Li Qingshan berdiri tidak jauh dari situ dengan An dipelukannya. Tidak ada setitik debu pun di tubuhnya. Dia membentuk segel pedang dengan tangannya dan menunjuk. Clear Stream Swat mengiris udara tanpa suara, menusuk tenggorokan Wei Zhongyuan dengan kecepatan yang lebih cepat. Dengan dentang, ia menusuk ke dalam pelindung Ki, tidak mampu bergerak satu inci pun lebih jauh. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Wei Zhongyuan berkata dengan nada menghina, mengulurkan tangan untuk mengambil Clear Stream Swat. Selama dia bisa meraih pedang terbang itu, dia bisa menemukan Li Qingshan melalui aura pedang itu. Clear Stream Swat tiba-tiba beriak seperti air, mengebor Ki pelindung sedikit demi sedikit. Li Qingshan sangat gembira. Dia tiba-tiba mengaktifkan Clear Stream Swat. Dengan kilatan cahaya, pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya hijau, menembus Ki pelindung dan melewati leher Wei Zhongyuan. Wei Zhongyuan menyentuh luka yang hampir tidak terdeteksi di pipinya, merasakan gelombang ketakutan dan kemarahan. Jika dia tidak memiringkan kepalanya tepat waktu, tengkoraknya akan tertusuk. Li Qingshan juga baru saja mengetahui bahwa Clear Stream Swat memiliki kemampuan untuk menembus pelindung Ki. Meskipun sederhana dan sederhana, jika dipasangkan dengan kecepatan ekstremnya, itu adalah senjata pembunuh sejati, sesuai dengan reputasinya sebagai senjata spiritual tingkat tinggi. Namun, dia tidak bisa membunuh Wei Zhongyuan dalam satu pukulan, yang membuatnya merasa kasihan. Namun, menggunakan metode ini untuk membunuh praktisi kilapisan ke-10 hanyalah angan-angan. Yang perlu dia lakukan adalah menggunakan pedang terbang ini untuk mengganggu dan membuat marah Wei Zhongyuan, lalu mencari kesempatan untuk menyerang. Clear Stream Swat berbalik dan menembak lagi. Wei Zhongyuan tidak berani gegabuh lagi. Dia menggunakan mantra pelindung, membentuk selaput oval samar di sekeliling tubuhnya. Clear Stream Swat menusuk ke dalamnya. Sudah kuduga, itu tidak bisa menembus dengan mudah. Seolah-olah dia akan menembusnya dengan paksa. Dia takut jika dia ditangkap oleh Wei Zhongyuan, dia akan berjalan bola balik, mengganggu pikiran Wei Zhongyuan. Bagaimanapun, Wei Zhongyuan tidak dapat menemukannya, jadi dia punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamanya. Clear Stream Swat berubah menjadi bayangan hijau, dan Wei Zhongyuan perlahan-lahan menjadi kesal. Besok cemerlang, menerangi dunia. Wei Zhongyuan mengatupkan kedua tangannya dan memisahkannya. Tubuhnya bersinar terang, menerangi seluruh gunung. Tanaman layu dan menguning. Asap mengepul ke udara saat terbakar. Jika gerakan ini digunakan pada orang biasa, itu akan cukup untuk membutakan ribuan orang dan membakar ratusan orang hingga tewas. Namun, pengaruhnya terhadap praktisiki sangat biasa. Satu-satunya perbedaan adalah jangkauannya sangat luas. Wei Zhongyuan melirik ke samping dan melihat sosok buram dalam cahaya tak berujung. Dia melambaikan lengan bajunya. Pedang sepanjang tiga kaki muncul di tangannya. Nama pedang itu adalah Tiga Matahari, dan itu juga merupakan pedang bermutu tinggi. Itu berubah menjadi seberkas cahaya putih dan melesat seperti kilat. Oh tidak, Clear Stream Swat, cepat. Li Qingshan berteriak pelan. Dentang, bayangan hijau melintasi cahaya putih. Di saat yang sama, pedang itu muncul. Satu besar dan satu kecil, kedua pedang terbang itu saling bertautan, mengeluarkan serangkaian suara dentang. Pedang Tiga Matahari sangat ganas dan ganas, momentumnya berat. Setiap kali bentrok, Clear Stream Swat akan terbang. Ini adalah pertama kalinya Li Qingshan berkompetisi dengan seseorang yang membawa pedang terbang. Dia hanya bisa mengendalikannya berdasarkan perasaannya. Dia sangat kurang dalam hal pengalaman dan keterampilan. Clear Stream Swat terus-menerus didorong ke belakang, dan dalam sekejap mata, Trisun Swat berada tepat di depannya. Saya. Niat membunuh muncul di mata Wei Zhongyuan. Di lautan qi dan tiannya, qi sejatinya melonjak, dan pedang Tiga Matahari bersinar terang, menjatuhkan Clear Stream Swat lebih dari seratus kaki jauhnya. Ia menebas dengan keras ke arah kaki Li Qingshan. Dia bertekad untuk langsung melumpuhkan Li Qingshan. Dengan dua dentang, dua tasbih putih terbang keluar dan menghempaskan pedang Tiga Matahari. Kamu sebenarnya bisa menggunakan tiga alat roh. Ekspresi Wei Zhongyuan berubah. Meskipun para kultifator biasa dapat menyempurnakan banyak alat roh untuk mereka gunakan sendiri, ketika menghadapi musuh, mereka tidak akan pernah mengeluarkan semuanya. Terutama alat roh tipe pedang terbang, mereka harus lebih fokus. Jika tidak, jika perhatian mereka teralihkan, qi mereka yang sebenarnya akan tersebar, dan akan lebih baik jika fokus pada satu hal. Namun, dua tasbih yang menjatuhkan pedang Tiga Matahari itu sangat kuat dan berat. Kekuatan mereka bahkan lebih besar dari Clear Stream Sword, yang membuatnya merasa tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa ini adalah karyaan, yang sepertinya tidak memiliki mana sama sekali. Li Qingshan tidak peduli dengan apa yang dia katakan. Bukannya mundur, dia malah maju. Sambil memegang pedang pemikat angin di tangannya, dia menembak ke arah Wei Zhongyuan seperti anak panah yang tajam. Setelah berbaring dalam penyergapan untuk waktu yang lama, saat dia menyerang, dia dipenuhi dengan aura tak terkalahkan. Wei Zhongyuan tidak kaget, tapi senang. Dia sebenarnya berani mendekat. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat menutupi perbedaan antara lapisan ke-6 dan ke-10 dari pemurnian qi dengan teknik pemurnian tubuhnya. Namun dia tidak berani lalai. Tubuhnya sekuat gunung, dan tangannya terentang di depannya. Qi putih sejati dengan cepat berkumpul. Di belakang Li Qingshan, An menyembunyikan dirinya tanpa bergerak. Satu tangan memegang pedang tulang putih, dan tangan lainnya memegang jimat roh tingkat tertinggi. Jarak 50 langkah ditempuh dalam sekejap. Perbedaan antara hidup dan mati juga terjadi pada saat ini. Berhenti. Teriakan nyaring datang dari langit. Sebuah perisai besi turun dari langit dan menempel di antara Wei Zhongyuan dan Li Qingshan, berubah menjadi dinding besi. Li Qingshan merasa itu sangat disayangkan. Dia menginjak dinding besi dengan ringan dan melompat ke udara. Clear stream suat terbang di bawah kakinya. Berdiri di atas pedang, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Kakak senior Han, mengapa kamu ada di sini? Orang yang datang adalah Han Qiyongsi. Dia sedang mengendarai pesawat ulang-alik terbang, dan di belakangnya ada beberapa wajah yang dikenalnya. Han Qiyongsi berkata, Saya adalah wakil kapten tim penegah hukum dari 100 aliran pemikiran. Saya bertugas menjaga keamanan ujian masuk. Kalian membuat keributan besar, bagaimana mungkin saya tidak datang dan melihatnya. Ujian masuk adalah ketika praktisiki dari seluruh penjuru berkumpul. Ada banyak kejadian di mana musuh akan menjadi sangat marah ketika mereka bertemu satu sama lain, atau mereka akan membunuh demi kekayaan, atau bahkan mulai bertengkar karena perbedaan pendapat sekecil apapun. Alhasil, ratusan aliran pemikiran mengatur agar para penganut legalisme membentuk tim penegah hukum untuk menjaga disiplin. Kaptennya jelas adalah Hua Seng San. Baru saja, ada kilatan cahaya di kejauhan. Orang-orang biasa tidak akan menyadarinya di siang hari bolong, dan bahkan jika praktisiki menyadarinya, mereka tidak akan peduli. Namun, dia langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia pikir dia telah salah perhitungan, jadi dia segera memanggil Han Qiong Zi untuk membantunya. Han Qiong Zi berbalik dan menghadap Wei Zhongyuan. Dia segera menjadi sedikit galak. Wei Zhongyuan, apakah kamu mencoba membunuh penjaga hau kualf? Dia jelas mengenal Wei Zhongyuan, tapi dia tidak pernah menyukainya. Dia hanyalah praktisiki lapisan ke-10 meskipun usianya sudah lanjut, jadi dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia berbicara kepadanya tanpa rasa hormat sama sekali. Wei Zhongyuan menyimpan pedang tiga yang dengan enggan. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, ini adalah keluhan pribadi kami. Ini tidak ada hubungannya dengan penjaga hau kualf. Master sekte Anda yang terhormat, Qiyu, telah setuju untuk menyelesaikan keluhannya dengan Li Qingshan. Jika Anda bersikeras untuk tetap berpegang pada masalah ini, bahkan jika penjaga hau kualf mengampuni Anda, Master sekte Qiyu tidak akan mengampuni Anda. Han Qiong Zi merasa kesal dengan Wei Zhongyuan, tetapi sekte tersebut adalah salah satu sekte yang lebih kuat di prefektur Clear River. Hanya Wang Pusi yang berhak memerintahkan mereka berurusan dengan Master sekte mereka. Dan, kecuali Wei Zhongyuan benar-benar membunuh Li Qingshan tepat di depan mata mereka, Wang Pusi mungkin tidak akan mau berselisih dengan sekte tersebut karena penjaga serigala hitam. Pada akhirnya, untuk menempa besi, seseorang harus tangguh. Panji penjaga hau kualf cukup berguna, tapi itu bukanlah jimat yang sangat kuat. Wei Zhongyuan mendengus dingin. Dia menyimpan pedang tiga yang dan pergi bersama angin. Sebelum dia pergi, dia berkata kepada Li Qingshan, anggaplah dirimu beruntung hari ini. Aku tidak akan membiarkan ini berlalu. Lebih baik kamu mencuci lehermu dan bersiap untuk mati. Li Qingshan berkata dengan tidak sabar, marah. Dia masih belum tahu siapa yang beruntung. Yang dia tahu hanyalah melontarkan ancaman. Kamu, wajah Wei Zhongyuan memerah saat dia melirik Han Qiongsi. Dia pergi dengan kesal. Han Qiongsi menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena dia mengetahui dari Hua Sengsan bahwa dia berasal dari desa pegunungan, dia akan percaya dia memiliki latar belakang yang kuat. Namun, setidaknya itu lebih baik daripada menjadi seorang pengecut. Dia tersenyum. Ayo, ujian masuk akan segera dimulai. Ayo pergi. Li Qingshan menaiki pesawat ulang-alik bersamaan sambil menundukkan kepalanya sambil berpikir. Setelah setiap pertempuran, dia perlu merenungkan dirinya sendiri. Dia perlu merenungkan dirinya sendiri, terutama karena Wei Zhongyuan adalah musuh yang pasti akan dia hadapi lagi di masa depan. Dia perlu memikirkannya dengan benar. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 5 km, pesawat ulang-alik itu tiba-tiba berhenti. Han Qiongzi berkata dengan wajah cekung, keluar. Li Qingshan bertanya dengan bingung, ada apa? Han Qiongzi berkata, tidakkah kamu merasa telah melupakan sesuatu? Lupa apa? Han Qiongzi mengertakan gigi. Terima kasih. Jika bukan karena aku, kamu pasti sudah kehilangan nyawamu di sana. Dia bergegas menyelamatkannya, namun dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih. Kebanyakan orang mungkin hanya akan mengerutu dalam hati. Namun, kepribadiannya tidak bisa ditahan. Li Qingshan tersenyum saat menyadari. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Namun, jika kamu tidak datang, aku akan memiliki kepercayaan diri untuk membuatnya tinggal di sini selamanya. Semua murid legalis mencibir. Itu adalah praktisi kilapisan ke-10 yang setara dengan Hua Sengsan, namun dia berani menyombongkan diri bahwa dia memiliki peluang untuk menang. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Saat ini, meskipun sikap Li Qingshan terhadap Wei Zhongyuan dipenuhi dengan kepahlawanan, itu lebih seperti ngengat yang terbang ke dalam api, melebih-lebihkan dirinya sendiri. Han Qiyongzi berkata, Saya tidak percaya padamu. Kalau begitu terima kasih juga. Li Qingshan mengangkat bahu, melompat dari pesawat ulang-alik, dan terus terbang di atas awan. Dia akan mengingat bantuan yang diberikan orang lain kepadanya, meskipun itu hanya kebaikan sekecil apapun. Namun, dia tidak berhak memutuskan apakah orang lain mempercayainya atau tidak. Dia juga tidak peduli, apakah dia seharusnya mengeluarkan beberapa jimat kelas tertinggi atau kaligrafi pedang kursif untuk menjelaskannya. Han Qiyongzi terkejut. Dia telah menunggu Li Qingshan mengucapkan terima kasih dan mengucapkan beberapa kata lembut, dan dia akan memaafkan kekasarannya. Dia tidak mengira dia akan berterus terang. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Bagus sekali, Li Qingshan. Pesawat ulang-alik terbang melewati awan. Ekspresi Han Qiyongzi dingin, dan dia memaksakan dirinya untuk tidak melihat. ke arah Li Qingshan. En berkata dengan lembut, Orang yang aneh. Jarang sekali En mengomentari orang lain. Li Qingshan tersenyum dan mencubit pipinya. Jangan merendahkan diri kita ke levelnya. Pada saat ini, hamparan kabut luas muncul di akhir pandangan mereka. Di bawah penerangan sinar matahari, pantulan ombak terlihat jernih dan kristal. Li Qingshan tersenyum. Mereka akhirnya tiba. Iya, ratusan aliran pemikiran berada di danau besar ini. Nama danau tersebut, Naga Ular, diambil dari Kitab Suci Konfusianisme. Jauh di dalam pegunungan dan danau besar, lahirlah naga dan ular. Ini juga menyeratkan bahwa mereka yang memasuki danau ini mungkin dapat melepaskan tubuh fana mereka, berubah dari ular menjadi naga, dan melangkah ke dao yang tak terbatas. Ini adalah awalnya. Di tepi danau, di dataran luas, berdiri seribu orang. Mereka berdiri dalam kelompok yang terdiri dari tiga sampai lima orang, saling berbisik atau berbicara dengan suara keras. Itu sangat meriah. Praktisiki terus-menerus bergegas dari segala arah. Li Qingshan turun ke atas awan, tapi dia tidak menarik banyak perhatian. Murid legalis berbaju hitam menjaga ketertiban di sekitar. Hua Sengzhan berdiri di atas bukit yang tinggi, mengobrol dengan beberapa praktisiki tingkat tinggi yang telah mengirim murid mereka ke sana. Ketika dia melihat kedatangan Li Qingshan, dia santai dan mengangguk sedikit, menandakan bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia menunjuk ke sudut danau. Li Qingshan melihat ke arah yang ditunjuk Hua Sengzhan dan melihat beberapa ratus anak berdiri di sana, terpisah dari praktisiki. Murid-murid yang diterima oleh 100 aliran pemikiran dibagi menjadi dua jenis. Salah satunya adalah praktisiki biasa. Mereka mungkin berasal dari klan tertentu, atau mungkin mereka adalah pembudidaya mandiri. Selama mereka belum terlalu tua dan bersedia membayar biaya sekolah, pada dasarnya mereka semua bisa masuk akademi untuk belajar. Hal ini dapat digambarkan sebagai hal yang mencakup semua dan inklusif. Tipe lainnya seperti sekte biasa, dipilih dari mana-mana, anak-anak berbakat tetapi tidak memiliki dasar. Anak-anak ini tidak akan langsung masuk akademi, juga tidak perlu membayar biaya sekolah. Namun, mereka harus berlatih metode latihan ki bawaan untuk sementara waktu terlebih dahulu. Jika mereka berhasil memadatkan ki dan mendirikan yayasan, mereka dapat memilih akademi. Jika gagal, mereka akan dikirim kembali ke desanya. Li Qingshan menarik tangan An dan berjalan mendekat. Qingshan, kamu akhirnya sampai di sini, seorang pria gemuk berseru dan menerjang. Li Qingshan melihatnya dan menemukan bahwa itu adalah Ye Da Chuan. Tidak mungkin bagi anak-anak untuk berjalan sendiri, dan Zhou Wenbin juga tidak akan memimpin mereka secara pribadi. Namun, Ye Da Chuan tidak akan membiarkan kesempatan besar ini untuk kembali ke prefektur Clear River Bear lalu begitu saja. Tuan Ye, sudah lama tidak bertemu. Apakah orang yang menaiki awan tadi adalah kamu? Ya ampun, bahkan aku tidak percaya. Anda benar-benar berhasil. Ye Da Chuan naik dan ingin menepuk bahu Li Qingshan, tapi dia takut. Dia mengamati Li Qingshan dan mendecahkan lidahnya dengan heran. Siapa yang menyangka bahwa petani dari kota Qingyang ternyata bisa menaiki awan dan terbang berkeliling? Aku sudah mendengar banyak cerita tentangmu dalam beberapa bulan terakhir. Kamu terlalu tidak tahu berterima kasih. Kamu menjadi kaya, dan kamu melupakan teman-teman lamamu. Li Qingshan tersenyum. Bagaimana aku bisa melupakan promosi Tuan Ye? Apakah saya perlu mendaftar? Tidak perlu. Aku sudah mencatat namanya. Namanya Ankan. Sebentar lagi akan ada kapal yang datang menjemputnya. Oh benar, keduanya juga ada di sini. Tunggu di sini. Aku akan memanggil mereka. Keduanya. Sebelum dia sempat bertanya, Ye Da Chuan sudah memasuki kerumunan. Beberapa saat kemudian, dia membawa sekelompok orang. Orang yang memimpin adalah seorang pria parubaya yang menakjubkan dengan wajah singa dan mulut lebar. Dia menggenggam tangannya pada Li Qingshan. Kamu pasti pahlawan muda Li. Suatu kehormatan bertemu denganmu. Dia jelas merupakan praktisi kilapisan ke-6, tetapi dia berbicara dengan perasaan Jianghu. Li Qingshan bertanya, Dan kamu? Dia melihat sekeliling, dan benar saja, dia melihat dua orang yang dikenalnya, satu tua dan satu muda, di tengah kerumunan. Mereka adalah pelindung Yan Song dari tangan besi dan Li Long, yang dikenal sebagai dua keajaiban sapi berjongkok, yang pernah muncul dari kota Qingyang bersamanya di masa lalu. Yan Song masih berada di lapisan ke-2, sementara Li Long telah beralih dari master kelas 3 ke praktisi kilapisan ke-2. Hampir satu tahun tidak sia-sia. Saat dia melihat Li Qingshan, dia agak takut untuk mengenalinya. Dalam waktu kurang dari setahun, Li Qingshan sepertinya telah terlahir kembali. Tatapannya tenang, dan sikapnya berat. Dia tidak kalah sama sekali saat dia berdiri di hadapan master sekte mereka. 278. Li Qingshan berkata, aku juga baru mencapai lapisan ke-6 akhir-akhir ini. Bertemu dengan seorang teman lama di negeri asing seharusnya menjadi hal yang sangat mengembirakan. Li Long membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu bagaimana menyebut Li Qingshan. Remaja penggembala sapi yang meremehkan semua orang di masa lalu sudah bisa melawan master sekte mereka. Status mereka sangat berbeda, jadi menyebut namanya secara langsung adalah tindakan yang tidak sopan. R. Ini adalah master sekte utama tangan besi kita, Taizan. Dia bahkan membawa aksen lokal yang akrab dengan Li Qingshan ketika dia berbicara. Pikiran Li Qingshan juga kembali ke masa lalu. Kemelaratan desa Keraqing Oks, bahaya kota Qingyang, dan ketua sekte utama tangan besi, salah satu dari empat organisasi besar kota Qingyang, sedang berdiri tepat di hadapannya saat ini. Namun, praktisi kilapisan ke-6 tidak ada lagi di matanya. Dia tidak berniat berteman dengannya, juga tidak ingin menyinggung perasaannya, jadi dia memperlakukannya dengan santai. Jadi itu kepala sekolah Tai. Maafkan aku. Taizan berkata, desa Keraqing Oks benar-benar merupakan tempat yang diberkahi dengan orang-orang hebat. Ketika aku melihat Li Long, aku sudah percaya bahwa dia adalah seorang talenta yang langka, namun hanya ketika aku melihat saudara Qingshan barulah aku menyadari bahwa selalu ada orang yang lebih baik di luar sana. Di sana, berita tentang kamu memenangkan taruhan kedua di restoran dua hari lalu telah menyebar ke seluruh prefektur. Sayang sekali saya tidak bisa menyaksikannya secara langsung. Tidak peduli betapa hebatnya tangan besi, mereka dapat berdiri sejajar hanya karena mereka berdua adalah praktisi kilapisan ke-6. Ditambah dengan fakta bahwa Li Qingshan masih relatif muda dan memiliki masa depan tanpa batas di depannya, Taizan masih harus bersikap sopan dan berteman dengannya dengan baik. Apakah murid sekte Anda yang terhormat juga perlu mengambil bagian dalam ujian masuk? Li Qingshan memandang Li Long. Wajah Li Long menjadi gelap, dan dia menundukkan kepalanya. Apalagi fakta bahwa tangan besi tidak akan menyetujuinya, bahkan jika mereka setuju, dari mana dia bisa mendapatkan batu spiritual untuk membayar ujian masuk. Totalnya ada 100 batu spiritual. Penampilannya yang luar biasa dalam Iron Fist akan memberinya beberapa batu spiritual dari waktu ke waktu, tapi itu bahkan tidak cukup untuk membeli berbagai pil, jadi bagaimana dia bisa menyimpannya? Jika dia benar-benar berhasil menyelamatkan mereka, siapa yang tahu berapa umurnya? Dia akan kehilangan periode optimal untuk berkultivasi, dan jika dia tertinggal, dia akan selalu tertinggal. Itu anakku. Aku harus merepotkanmu untuk menjagaku di masa depan. Taizan mengubah topik pembicaraan dan melihat sekeliling. Di mana anak itu? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk menelponnya? Bagaimana mungkin tangan besi bersedia mengeluarkan sejumlah besar uang untuk mengirim murid-murid yang telah mereka asuh dengan susah payah ke 100 sekolah pemikiran? Begitu mereka memperluas wawasan dan meningkatkan budidaya mereka, siapa yang mau kembali ke Iron Fist? Mereka takut jika mereka kembali, mereka akan kembali untuk mengambil kembali fondasi Iron Fist. Tuan muda bilang ada yang harus dia lakukan, kata Yan Song dengan canggung. Cepat panggil dia. Li Qing San merenung sejenak. Dia tahu apa yang sedang terjadi dan mulai bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, Yan Song membawa seorang pria muda dengan wajah persegi dan telinga lebar, yang terlihat agak mirip dengan Taizan. Dia berkata dengan tidak sabar, ada apa? Saya sibuk. Dia sibuk mengobrol dengan beberapa kultifator wanita cantik. Bagaimana dia bisa ingin bertemu seorang pria? Anak yang tidak berbakti, kenapa kamu tidak tunduk pada kakak Li? Kakak Li yang mana? Jangan bilang itu anak itu, Li Long. Pemuda itu tertawa. Melihat tidak ada yang menjawab, dia datang ke sisi Taizan. Saat dia melihat Li Qing San, dia terkejut. Kamu adalah Li Qing San. Malam sebelumnya, dia juga bermain di lantai atas. Dia memiliki kesan mendalam terhadap orang di depannya. Dia segera menjadi hormat. Adik laki-laki menyapa kakak. Kuharap kakak bisa menjagaku di masa depan. Jika ada yang membutuhkan bantuanku, aku tidak akan menolak. Dia benar-benar mengabaikan fakta bahwa Li Qing San lebih muda darinya dan menyebut dirinya adik laki-laki. Dia sangat rendah hati. Taizan menganggup puas. Meski anak ini tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, dia tetap mampu melakukan yang terbaik. Meskipun anak ini tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, dia tidak mengikutinya melihat dunia dengan sia-sia. Li Qing San berkata, Tuan muda jelas merupakan orang yang cerdas dan bijaksana. Masa depan Anda tidak terbatas. Tapi kalau bicara tentang seratus aliran pemikiran, ada kekurangan orang yang bisa melayaninya. Mengapa kamu tidak membiarkan Li Long menjadi teman belajarnya? Anda tidak perlu mengeluarkan uang apapun. Aku akan membayar biaya sekolahnya dulu. Apa pendapat Master Sekte? Tidak perlu mengubur tulang di ladang murbei. Hidup ini penuh dengan pegunungan hijau. Karena dia telah memutuskan untuk tidak kembali ke kampung halamannya, Li Long di depannya mungkin adalah rekan senegaranya terakhir yang dia lihat dalam hidup ini. Seratus baturo untuk masuk sekolah bukanlah apa-apa baginya. Itu hanya usaha kecil, jadi kenapa dia pelit. Li Long sangat gembira saat mendengar ini. Dia memandang Li Qing San dengan penuh rasa terima kasih dan kemudian memandang Tai Zan dengan gugup. Tai Zan ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Baiklah kalau begitu. Saudara-saudara baik hati dan ingin menjaga sesama sebangsa. Ini adalah keberuntungan Li Long, dan juga keberuntungan Iron Fist kita. Aku sangat bahagia, jadi bagaimana mungkin aku tidak setuju. Jika bukan karena Iron Fist mengalami kesulitan dalam mengedarkan baturo akhir-akhir ini, kamu tidak perlu mengeluarkan uang sebanyak itu. Melihat Li Qing San ini juga orang yang menghargai persahabatan lama, Tai Zan memutuskan untuk membuat itu lebih sopan kepada Li Long di masa depan. Terima kasih banyak, Master Sekte. Li Qing San mengeluarkan seratus baturo dari seratus kantong harta karunnya dan memberikannya kepada Li Long. Tuan Muda Sekte tangan besi melingkarkan lengannya di leher Li Long dan berkata, Ah Long, kamu sudah kaya raya. Tanpa menunggu pengingat Tai Zan, dia sudah menjadi lebih sopan. Li Long tahu ini semua karena pemuda di depannya. Dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, Qing San, saya pasti akan mengembalikan baturo ini kepada Anda. Dia memahami betul bahwa di seratus aliran pemikiran, akan ada berbagai macam misi yang akan memberikan kesempatan kepada para murid untuk mendapatkan baturo. Ratusan baturo ini bukan tidak mungkin diperoleh, tetapi bagian tersulitnya adalah ambang batas ini. Setelah dilintasi, akan ada peluang yang tidak terbatas. Li Qing San berkata, Jika kamu ingin mengembalikannya, kembalikan dua ratus. Li Long terkejut. Tuan Muda Sekte bergumam dalam hatinya, Apakah ini masih rentenir? Saya benar-benar tidak tahu. Benar saja, ketika rekan senegaranya bertemu, mereka akan saling menusuk dari belakang. Namun, dia mendengar Li Qing San melanjutkan, Tunggu sampai suatu hari kamu tidak menaruh seratus baturo ini di matamu. En, Li Long menganggupkan kepalanya dengan berat. Ye Dacuan berkata, Ini benar-benar patut dirayakan. Kalian berdua akan menjadi sesama siswa di masa depan. Li Qing San tersenyum. Karena mereka berasal dari kampung halaman yang sama, hanya ini yang bisa dia lakukan untuk mereka. Apa yang terjadi selanjutnya bergantung pada budidaya mereka. Saat ini, beberapa kapal besar membelah ombak di atas kabut. Terjadi keributan di perairan dangkal berpasir itu. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk berhenti berbicara dan mengangkat kepala. Salah satu yang paling menonjol adalah penebang kayu raksasa, Wut Kui. Hua Cheng Lu dan Yu Zijian berdiri di dekatnya. Mereka juga dikelilingi oleh sekelompok pemuda dan pemudi. Mereka tidak terlalu memperhatikan Li Qing San, yang baru mereka temui beberapa kali, dan mereka juga tidak datang mencarinya. Sebaliknya, Qian Rongzi terus-menerus mengamati kerumunan. Dia berdiri bersama sekelompok murid disiplin dari sekolah legalisme. Dia sudah mendengar tentang pertarungan antara Li Qing San dan Wei Zong Yuan. Li Qing San bahkan mengatakan bahwa dia memiliki keyakinan untuk membunuh Wei Zong Yuan. Di mata para penganut legalisme, ini adalah lelucon yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia hanya bersikap keras kepala. Namun, dia tidak mempercayainya. Dia percaya bahwa Li Qing San memiliki keyakinan penuh untuk membunuh Wei Zong Yuan. Yang penting adalah bagaimana membuat Li Qing San menyerahkan Wei Zong Yuan hidup-hidup. Han Qiongzi masih sangat marah saat ini, tetapi ketika dia menyadari tatapan Qian Rongzi, dia menjadi sedikit marah lagi. Rongzi, kamu sudah mengenal anak ini cukup lama. Apakah anak ini selalu sombong? Qian Rongzi berkata, kakak senior Han, aku tidak banyak berhubungan dengannya. Kecuali dia memiliki jimat tingkat tertinggi, mustahil baginya untuk menjadi lawan dari praktisi ki lapisan ke-10. Sebuah ide terlintas di benak Han Qiongzi. Dia bergumam, benarkah? Jimat kelas tertinggi setara dengan serangan dari seorang penggarap Yayasan Pendirian. Jika dia benar-benar memilikinya, maka dia benar-benar memiliki peluang. Tentu saja, itu hanya peluang kecil. Ikut denganku. Dia segera kehilangan kesabarannya. Menarik Qian Rongzi bersamanya, dia dengan paksa menerobos kerumunan dan tiba di hadapan Li Qing San. Dia meraih bahunya. Bicaralah, apakah kamu memiliki jimat kelas tertinggi? Nyonya Han. Tai Zan terkejut. Nona muda pertama Han sangat terkenal di prefektur Clear River. Kepribadiannya yang berapi-api telah menyebabkan banyak orang menderita di masa lalu. Dia tidak pernah mengira Li Qing San benar-benar mengenalnya. Aneh? N kecil, yang berdiri di satu sisi dengan tenang sepanjang waktu, bergumam tanpa suara. Itu benar. Qian Rongzi melirik N kecil, dan N kecil tersenyum cemerlang seolah-olah mereka telah mencapai pemahaman diam-diam. Bahkan Li Qing San menganggap kepribadian Han Qiong Zi agak aneh. Dia berkata, Mendekatlah. Han Qiong Zi menjulurkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Yang dia dengar hanyalah Li Qing San berbisik ke telinganya, Saya punya beberapa. Han Qiong Zi terkejut. Mendekatlah juga. Li Qing San menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berbisik ke telinganya, Apakah itu benar? Terserah kamu apakah kamu percaya padaku atau tidak? Han Qiong Zi tersenyum. Sepertinya aku benar-benar menghalangi jalanmu. Baiklah, aku memaafkanmu. Itu salahku karena mengusirmu dari pesawat tadi. Tapi itu karena niat baik. Kamu masih perlu berterima kasih padaku. Kita genap sekarang. Terserah kamu. Han Qiong Zi melepaskan ikatan di hatinya. Dia merasa jauh lebih baik. Hanya ketika dia melihat tatapan aneh di sekitarnya, Dia menyadari bahwa mereka berdua saling berbisik di siang hari bolong. Jasnau agak ambigu. Dia berteriak, Apa yang kamu lihat? Kesal. Lalu dia melirik Li Qing San. Jika Anda tidak ingin ada yang mendengarnya, Anda cukup berkomunikasi secara diam-diam. Mengapa Anda harus melakukan itu? Kamu jelas sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Sambil mendengus, dia pergi. Kian Rong Zi menganggup pada N kecil dan mengikutinya. Dia akan punya banyak waktu untuk membuat rencana ketika dia tiba di klan Bai. Dia beruntung Wei Zhongyuan tidak mati. Li Qing San dan N kecil saling berpandangan. Aneh sekali. Saat ini, kapal berlayar ke tepi danau. Salah satu kapal menurunkan papanya. Di atasnya, seorang instruktur wanita dengan tulang pipi tinggi dan wajah kejam berteriak, Semua anak, kemarilah. Li Qing San menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Dia memanggil Ye Dacuan dan memegang tangan Little N saat mereka masuk ke dalam kapal. Anak-anak di sekitar mereka berisik, tapi tidak ada satupun yang menangis. Di bawah bimbingan pimpinan masing-masing, mereka menaiki kapal satu per satu dengan tertib. Untuk direkomendasikan, anak-anak biasa tidak hanya harus memiliki bakat sebagai praktisiki, tetapi juga harus memiliki temperamen yang baik. Ayo, sampai jumpa lagi. Kalau ada apa-apa, gunakan ini. Ketika Little N hendak naik ke kapal, Li Qing San berjongkok dan menyentuh kepala Little N. Dia menyerahkan cincin jempol giok kepada Little N, mengikatnya dengan seutas benang, dan mengalungkannya di lehernya. Kemudian, dia menggoyangkan ibu jarinya, menunjukkan cincin ibu jari giok lainnya di atasnya. Sepasang cincin jempol giok ini juga merupakan totem menarik yang ditemukan Li Qing San di ribuan ratus kantong harta karun. Keduanya berpasangan, dan memiliki kemampuan mengirimkan suara. Melihat Little N berbaris dengan anak-anak lain dan menaiki kapal, Li Qing San menghela nafas ringan. Suasana hatinya seperti orang tua yang menyekolahkan anaknya. Sesaat, lingkungan sekitar menjadi kosong. Kapal itu menarik kembali papannya dan sekali lagi. Lalu, dia menghilang ke dalam asap. Hanya ketika danau sudah tidak terlihat lagi, N kecil mengalihkan pandangannya. Anak-anak tidak bisa menahan diri untuk tidak dipenuhi dengan kegembiraan. Bagi banyak dari mereka, ini adalah pertama kalinya mereka naik kapal sebesar itu. Jika bukan karena tatapan tajam dari instruktur wanita di haluan kapal, mereka tidak akan bisa menahan diri untuk tidak berlarian dan tertawa. Hei, siapa namamu? Seorang anak laki-laki gemuk berusia 11 atau 12 tahun dengan angkuh bertanya pada Little N. Dia mengenakan sutra dan satin, dan ada sekelompok, adik laki-laki, di sampingnya. Mereka semua berasal dari tempat yang sama. Keluarga anak laki-laki gendut ini kaya, dan dia tinggi serta gemuk, jadi dia menjadi pemimpin anak-anak. N kecil tidak menjawab. Cincin jempol ini lumayan, coba saya lihat. Bocah gendut itu melihat cincin ibu jari tergantung di depan dada Little N dan segera mengulurkan tangan gemuknya untuk mengambilnya. Sejak kecil, dia selalu menginginkan hal seperti ini. N kecil mundur selangkah dan memasukkan cincin jempol ke dalam pakaiannya, dan bocah gendut itu hanya mengambil udara. Kamu tidak berani mendengarkan aku. Bocah gemuk itu memelototinya dan benar-benar melontarkan kebencian. Dia langsung menjambak rambut siaoan. Di rumah, bahkan para pelayan pun takut dengan tindakannya ini. Setiap saat, dia hanya akan melepaskannya setelah mereka menangis dan memohon padanya. Huff, aku akan mencabut sehelai rambutmu. Mari kita lihat apakah anda masih berani meremehkannya. N kecil meninju, tetapi tiba-tiba teringat bahwa ini bukanlah musuh yang ingin dia bunuh, jadi dia menarik kembali sebagian besar kekuatannya. Dengan peng, bocah gendut itu langsung terbang keluar dan menabrak rombongan adik-adik di belakangnya. Dia menangis, dan anak-anak yang ditabraknya juga mulai menangis. Jangan menangis. Apa yang telah terjadi? Instruktur wanita segera berjalan mendekat. Dia memukulku. Bocah gendut itu menutupi wajahnya. Beberapa giginya tanggal. Instruktur wanita itu mengerutkan kening dan berkata, apakah anda memukulnya? N kecil tetap diam. Selain dengan Li Qingshan, dia tidak banyak bicara kepada orang lain. Membakar semua orang di kapal lebih sesuai dengan niatnya. Bocah gendut itu berkata dengan sedih, saya tidak tahu apa yang terjadi padanya, tapi dia baru saja memukul saya. Gigiku tanggal semua. Instruktur perempuan itu kesal. Dia mengarahkan jarinya ke dahi Little N, katakan padaku, mengapa kamu memukulnya? N kecil tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajah cantiknya tertanam dengan sepasang mata hitam seperti mutiara. Instruktur wanita menatap matanya yang hitam pekat, dan entah kenapa, hatinya bergetar. Jarinya tidak bisa melangkah lebih jauh. Mungkinkah anak ini mempunyai latar belakang yang kuat? Dia segera menggelengkan kepalanya. Anak-anak dari keluarga bangsawan pada dasarnya akan melatiki mereka sejak usia muda. Begitu mereka memiliki tingkat dasar tertentu, mereka kemudian akan memasuki seratus klan. Hanya anak-anak yang dipilih dari rakyat jelata yang akan berada di kapal ini. Karena itu, dia menjadi semakin kesal, kamu bahkan ingin memukulku. Dia mengangkat tangannya dan hendak memukulnya ketika dia tiba-tiba teringat bahwa hari ini adalah hari ujian akademi. Mungkin kepala klan sedang memperhatikan. Dia meletakkan tangannya, matanya menoleh, jangan bergerak. Dia kemudian berkata kepada anak laki-laki gendut itu, bangunlah, dia memukulmu. Ukul punggungnya. Bocah gendut itu menyeka air matanya dan berdiri. Setelah mendapat persetujuan instruktur, wajahnya kesakitan, namun hatinya dipenuhi rasa bangga. Jika itu adalah anak biasa, dia mungkin tidak akan mampu melakukannya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukulnya, tapi sebelum dia bisa bahagia, dia merasakan sakit yang menusuk di perutnya. Dia terbang lagi dan pingsan di tanah. Untungnya kali ini, anak buahnya cukup bijaksana untuk menghindari pukulan lagi. Namun, dua orang di antara mereka menangis lebih keras lagi, ada yang mati. Seseorang sudah mati. Instruktur perempuan telah memperhatikan Little N, mencegahnya menghindar. Namun, tendangan terbang Little N cepat dan sembunyi-sembunyi. Dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dia tidak bisa menahan amarahnya dan memarahi, bajingan kecil yang tidak punya sopan santun seperti mu ingin melatih kimu. Menurutku tidak ada kemungkinan. Begitu kita sampai di pantai, aku akan mengirimmu pulang. Dia dengan giat kembali ke haluan kapal. Tentu saja, dia tidak memiliki wewenang untuk membalikkan keadaan. Namun, ketika dia tiba di seratus aliran pemikiran, dia punya banyak cara untuk menghadapi anak-anak yang tidak patuh. Di ruangan yang tenang di seratus sekolah pemikiran. Tirai di dalam ruangan ditutup, membuatnya suram. Lebih dari selusin sosok terlihat samar-samar, duduk di berbagai kursi. Berbagai pimpinan sekolah telah berkumpul. Aura yang mereka keluarkan tanpa berkata apa-apa sudah cukup untuk membuat praktisi Ki menggigil ketakutan. Keinginan mereka menentukan segalanya dalam radius 1.500 km dari prefektur Clear River. Di tengah ruangan ada piringan batu giok besar. Cakram itu diukir dengan tulisan yang sangat indah. Nama dis tersebut adalah Diswater Mirror. Itu adalah harta karun yang menakjubkan yang dapat melihat jarak 50 km. Ujian sesungguhnya telah dimulai sejak lama. Penampilan setiap orang disaksikan oleh berbagai pimpinan sekolah. Pada saat ini, air di piringan cermin air beriak, dan gambar jernih muncul. Apa yang dipantulkannya saat ini adalah kapalnya. Tidak peduli bagaimana instruktur wanita itu mengutup dan mengancamnya, N kecil tetap tenang dan tanpa emosi sepanjang waktu. Dia memperlakukan instruktur wanita yang mengancam itu seperti udara. Inikah anak yang diinginkan Kiyuhaitang? Ini memang berbeda. Seorang pria berpakaian ilmiah dengan shal persegi di kepalanya berkata, penampilannya halus, dan dia sepertinya baru berusia 30-an, tetapi sebenarnya dia sudah berusia 80 tahun. Dia adalah saudara Ipar Yee Dachuan, prefektur Clear River dan pemimpin sekolah konfusianisme, Liu Changqing. Apa yang terjadi di gedung itu malam sebelumnya tentu saja tidak bisa disembunyikan dari mata dan telinganya. Gadis kecil ini tidak terganggu oleh cinta dan penghinaan. Temperamen seperti ini jarang terjadi. Seorang biksu botak yang memegang tasbih menganggup dan berkata, Changqing, siapa yang memilih panduan ini? Temperamennya kasar dan tidak sabar, dan dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Begitu anak-anak ini memasuki 100 klan, mereka akan mendapat kesan buruk terhadapnya, kata seorang lelaki tua kurus yang mengenakan topi pejabat tinggi dan mengenakan pakaian rami. Jika temperamennya terlalu lembut, bagaimana dia bisa mengendalikan anak berbulu seperti itu? Terlebih lagi, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menjelaskan dirinya sendiri. Jika tidak, instruktur tidak akan salah paham bahwa itu adalah kesalahannya. Siapa yang bisa dia salahkan atas penderitaannya? Sedikit, adapun si gendut kecil itu, dia akan segera dikeluarkan dari akademi. Dia sudah tahu bagaimana memanfaatkan orang lain dan memutarbalikan kebenaran di usia yang begitu muda. Bagaimana jika dia berlatih ki? Komandan Scarlett Hawk, pemimpin aliran legalisme, Wang Pusi, berkata dengan tergesa-gesa. Liu Changqing berkata, jika itu masalahnya, ayo kita lakukan. Di luar tirai, sosok-sosok segera berdiri dan pergi. Banyak instruktur menunggu di luar, memastikan bahwa perintah mereka dapat dilaksanakan kapan saja. Mari kita lihat orang yang membawanya ke sini. Gambar pada cakram water mirror berubah, memperlihatkan Li Qingshan. Dia saat ini sedang mengantri untuk naik ke kapal bersama yang lain. Li Qingshan tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia melihat sekeliling. Sepertinya ada yang mengawasinya. Seseorang mendesaknya dari belakang. Cepat! Li Qingshan berjalan mendekat dan tiba di hadapan instruktur yang tersenyum. Dia mengeluarkan seratus batu spiritual yang telah dia persiapkan sebelumnya. Sang instruktur menyimpan batu-batu spiritual itu ke dalam kantong seratus harta karunnya dan berseru. Satu lagi. Sepertinya dia sedang melakukan bisnis. Namun, Li Qingshan memperkirakan bahwa pendapatan seratus aliran pemikiran dari pembukaan kali ini mungkin akan mendekati seratus ribu batu spiritual. Dan ini hanyalah permulaan. Biaya seratus aliran pemikiran sangat istimewa. Tahun pertama adalah seratus batu spiritual, dan jika budidaya mereka tidak meningkat satu tingkat pun di tahun kedua, jumlah batu spiritual yang harus mereka bayarkan akan berlipat ganda menjadi dua ratus. Melalui pengetahuan matematika sederhana dari kehidupan masa lalunya, Li Qingshan tahu bahwa jika jumlahnya meningkat beberapa kali lipat, itu akan melampaui kemampuan yang mampu dimiliki oleh praktisi gimana pun. Hasilnya, memasuki seratus aliran pemikiran menjadi mudah. Dengan banyaknya sekolah, selalu ada satu sekolah yang bersedia menerima mereka. Namun, bertahan di seratus aliran pemikiran sangatlah sulit. Tidak mudah untuk meningkatkan kultivasi seseorang, dan mereka malah akan sedikit menderita. 279 Pada saat yang sama, Akademi akan memberikan berbagai penghargaan kepada murid-murid yang berprestasi, mengikuti prinsip sederhana yaitu survival of the vitesse. Semakin baik kinerja Anda, semakin banyak sumber daya yang akan Anda terima. Di sisi lain, akan semakin sulit bagi Anda untuk maju. Pada akhirnya, Anda terpaksa meninggalkan Akademi dan mencari pekerjaan. Di kapal, Li Long berseru dengan penuh semangat, Qingshan, sebelah sini. Pada akhirnya, Li Qingshan gagal menemukan orang yang memata-matanya. Dia mengusap bagian belakang kepalanya dan berjalan ke kapal. Namun, dia tidak menyangka bahwa berbagai pimpinan sekolah memperhatikan berbagai tindakannya. Perasaan anak ini sungguh tajam, dan budidayanya juga tidak buruk. Dia bisa dibilang jenius dalam ujian masuk kali ini. Liu Changqing membuat keputusannya, menarik perhatian semua orang kembali ke poin utama ujian masuk. Mungkin ada orang-orang jenius di antara anak-anak, tetapi mereka hanya akan muncul setidaknya dalam beberapa bulan. Sayang sekali dia sudah jatuh ke dalam perangkap Wang Tua. Lelaki tua berpakaian kasar dan bertopi tinggi itu menggelengkan kepalanya. Anak ini pembuat onar. Siapa yang tahu sekolah mana yang akan dia pilih? Wang Pusi tidak terlalu menyukai Li Qingshan, tapi dia tetap merasa bangga bahwa seorang jenius dari penjaga Hawk Wolf telah muncul. Saya pikir anak ini ditakdirkan dengan Buddha. Saya ingin tahu apakah komandan Wang bersedia berpisah dengannya. Tanya biksu tua botak itu. Dia terampil dalam seni praktisi tubuh. Dia bahkan lebih cocok daripada sekolah legalisme dan sekolah militer. Sebelum Wang Pusi bisa menjawab, pria parubaya yang selama ini diam tiba-tiba angkat bicara. Meskipun dia duduk di sana, punggungnya tegak dan tangannya diletakkan di atas lutut. Tidak ada sedikitpun gerakan berlebihan saat dia menatap ke depan. Ketika dia tidak berbicara, dia lebih seperti patung yang diukir dari kayu atau batu. Bahkan ketika tubuhnya rileks, dia masih memancarkan rasa kekuatan yang kental. Dia adalah pemimpin sekolah militer, Jenderal Perkasa, Han Anjun. Satu pikiran, apakah itu ditakdirkan dengan Buddha Anda selama Anda memiliki bakat? Han tua, putramu bahkan tidak bersaing dengan Hua kecil ketika dia berada di Loucheng. Jika dia benar-benar ingin memilih sekolah militer, saya tidak akan mengatakan apapun. Buddha adalah Buddha di dalam hati, Buddha semua makhluk hidup. Itu tidak ditakdirkan dengan Buddha Anda. Anda ditakdirkan dengan Buddha, saya, Namo Amitabha. Biksu satu pikiran itu bernyanyi. Cakram cermin air tidak bertahan lama di Likingshan sebelum beralih ke yang lain. Mereka semua adalah talenta muda dengan tingkat kultifasi lebih tinggi dalam ujian masuk tahun ini. Semua ini bisa memicu diskusi. Di antara mereka, Hua Chenglu jelas mengikuti jejak Hua Sengsan, jadi dia pasti akan bergabung dengan sekolah legalisme. Meski tidak bertahan lama, Qian Rongzi masih menyala. Dia berasal dari penjaga Hawku Wolf, jadi dia jelas berasal dari aliran legalisme. Wang Pusi merasa puas. Masalah Mutan Yuan Kui menyebabkan perselisihan lagi. Perselisihan antara Mutan dan manusia belum sepenuhnya berhenti, namun pada akhirnya, Han Anjun menganggup dan berkata, saya menerimanya. Berbagai kepala klan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Selain beberapa dari mereka, cermin bulan air menyinari 10 atau 20 orang lainnya. Mereka semua adalah talenta dalam ujian masuk akademi tahun ini. Likingshan sudah bisa dianggap luar biasa di antara praktisi ki biasa, tetapi dibandingkan dengan orang-orang ini, dia tampak biasa saja. Prefektur Clear River terbentang 1.500 km. Di bumi kehidupan masa lalu Likingshan, itu setara dengan seluruh Jiangnan. Ada ratusan juta orang di sana. Ada banyak sekali orang dengan bakat dan pertemuan yang tidak disengaja. Likingshan berhasil menonjol dari banyak orang. Tercermin di cermin bulan air dan didiskusikan oleh berbagai kepala keluarga sudah sangat jarang terjadi. Jika seseorang benar-benar menginginkannya, dia akan mampu mengejutkan semua orang. Namun, dia sama sekali tidak bisa duduk di sini. Siapa di antara mereka yang dulunya tidak jenius? Di kapal, Likingshan dan Likingshan bersandar dipagar dan mendiskusikan apa yang terjadi setelah mereka berpisah, karena masalah yang dialami Likingshan terlalu misterius dan mengejutkan. Ada terlalu banyak rahasia di sana juga. Akibatnya, sebagian besar waktu yang berbicara adalah Likingshan, sementara Likingshan mendengarkan. Ternyata, Likingshan adalah seorang yang berbakat di antara tangan besi. Dalam waktu kurang dari setahun, dia telah berubah dari Master Jianghu kelas 3 menjadi praktisi ki lapisan kedua. Ini merupakan lompatan yang sangat mengejutkan. Iron Fist sudah siap untuk mempromosikannya menjadi pelindung. Dinding kabut yang tinggi tiba-tiba muncul di cakrawala. Kelihatannya sangat aneh dalam cuaca seperti ini, tetapi Likingshan tidak merasakan energi spiritual apapun di dalamnya. Namun, saat kapal berlayar di tengah kabut, Likingshan merasa pusing, seolah-olah lingkungan sekitarnya telah terbalik. Dia segera memahami bahwa dinding kabut adalah bagian dari sebuah formasi, tetapi dinding itu telah menyedot semua energi spiritual. Ketika dia melihat lilong lagi, dia sepertinya tidak merasakan apapun. Dia hanya melihat sekeliling dengan bingung. Tiba-tiba, bayangan hitam besar muncul di kabut, dan bayangan itu masih terus membesar. Dalam sekejap mata, itu sudah ada di depan mereka. Itu adalah ikan aneh yang mengerikan, 10 kali lebih besar dari kapal. Dilihat dari jarak dekat, tampak seperti gunung. Mulutnya dipenuhi gigi tajam seperti pedang dan tombak, dan menelan kapal dalam satu gigitan. Ceritan terdengar di kapal, dan banyak jimat serta mantra terbang keluar. Likingshan menggelengkan kepalanya. Tidak ada aura pembunuh, tidak ada aura iblis, dan tidak ada vitalitas. Itu hanya palsu. Ikan aneh melewati kapal, dan seperti yang diduga, itu hanyalah ilusi. Jimat dan mantra itu secara alami meleset, tapi ilusi ini terlalu nyata. Wajah banyak orang pucat, dan mereka masih sok. Instruktur laki-laki bertepuk tangan dan tersenyum. Jangan takut semuanya. Itu hanya lelucon. Namun, jika kalian masuk dan keluar dari kabut ini tanpa izin, lelucon kalian mungkin menjadi kenyataan. Penampilan setiap orang secara alami terpantul di cermin air, dan hal itu menimbulkan ledakan tawa. Mereka memiliki penilaian yang kasar di hati mereka. Namun, pengecut bukan berarti mereka akan dipandang rendah dan tidak diterima oleh berbagai keluarga. Menjadi pengecut bukan berarti mereka tidak bisa menciptakan mekanisme, ramalan, atau belajar kedokteran. Karena mereka tidak memiliki keberanian untuk bertarung, mereka hanya akan dengan patuh melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Tentu saja, di hati Han Anguo dan Wang Pusi, para kultifator yang menjadi pucat karena ketakutan telah kehilangan kualifikasi mereka. Inti dari kedua keluarga adalah bertarung dan membunuh, dan tidak ada tempat bagi para pengecut. Pada saat ini, kabut mulai menghilang, dan sinar matahari yang cerah menyinari haluan kapal sekali lagi. Sedikit demi sedikit, kapal memasuki batas cahaya. Semua orang tanpa sadar berteriak kaget. Li Qing Shan tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Air danau yang biru tampak lebih jernih daripada di luar kabut, dan banyak ikan langka berenang di dalam air. Langit tampak lebih biru, dan sekawanan burung air putih besar terbang di atas kapal. Energi spiritual yang pada tampaknya membuat pernapasan menjadi lebih mudah. Sebuah pulau hijau dengan barisan pegunungan berdiri di ujung pandangan mereka. Ada banyak pulau dengan berbagai ukuran tersebar di sekitarnya, seperti potongan batu giok yang tersebar di sutra biru. Li Qing Shan tiba-tiba menyadari, pulau-pulau inilah yang membentuk formasi besar ini, menyatu dengan alam. Ini adalah seratus aliran pemikiran, dan nama pulau di tengahnya adalah pertentangan. Kapal langsung menuju pulau Contention. Suasana hati semua orang juga menjadi bersemangat. Beberapa saat kemudian, kapal stabil. Instruktur membawa semua orang ke alun-alun di tepi pantai. Ada formasi yang terukir di atasnya, dan Li Qing Shan menganggap formasi itu cukup familiar. Tiba-tiba, dia teringat bahwa gulungan formasi yang diambil Sun Fu Bai ketika dia menguji afinitas unsur Yin dan yang di bawah gunung Greenfin kira-kira seperti ini, hanya saja yang ini jauh lebih besar dan lebih rumit. Bagi ratusan aliran pemikiran, kedekatan unsur Yin dan yang sangatlah penting. Faktanya, itu adalah prasyarat yang paling penting. Li Qing Shan telah mengetahui hal ini dari semua. Aliran legalisme lebih menyukai Yin yang dalam, aliran Buddha dan konfusianisme lebih menyukai Yang yang dalam, aliran mohisme dan pertanian lebih menyukai tanah dan kayu, aliran militer menyukai logam dan api, aliran petani dan novel lebih menyukai air, aliran Yin yang membutuhkan keseimbangan Yin dan Yang, dan aliran taoisme dan aneka ragam membutuhkan segalanya. Tentu saja, persyaratan afinitas unsur ini tidak mutlak. Bahkan jika afinitas unsurnya tidak cocok, masih ada kemungkinan untuk bergabung dengan sekolah tersebut. Aliran legalisme menerima semua unsur afinitas, sedangkan aliran militer juga tidak membatasi diri pada logam dan api. Namun, meskipun aliran Buddha membuka pintunya bagi kenyamanan, metode pengembangan mental utama mereka tetaplah Yang dan keras. Kebenaran aliran konfusianisme juga memerlukan Yang yang mendalam. Poin-poin yang bisa diperhatikan bisa ditulis menjadi satu buku utuh. Li Qingshan hanya memiliki pemahaman kasar untuk memastikan bahwa dia tidak akan membuat kesalahan besar. Semua praktisiki menaiki kapal secara berurutan, mendengarkan instruktur memanggil nama mereka satu persatu sebelum melangkah ke dalam formasi. Chen Han. Seorang pria keluar dari kerumunan dan tiba di tengah formasi. Kelima elemen menyala pada saat bersamaan. Logam, kayu, air, dan tanah sangat lemah, tetapi api adalah bola setinggi tujuh kaki. Yin dan Yang Qi di atas kepalanya bersinar terang dan gelap. Cahayanya jauh melampaui kegelapan. Baru pada saat itulah Li Qingshan mengerti mengapa formasi pengujian begitu besar. Ternyata, itu bisa mengukur kekuatan berbagai elemen afinitas pada saat yang bersamaan. Instruktur laki-laki mencatat di samping. Elemen api atas, elemen yang lebih rendah. Yang lainnya adalah elemen ding bawah. Ketika Hua Chenglu masuk ke dalam formasi, bayangan besar segera terbentuk di udara di atasnya. Dia bertekad untuk menjadi Yin Armor Lower. Dia adalah murid yang luar biasa dari aliran legalisme. Dia keluar dari formasi di bawah pujian semua orang. Yang mengikutinya adalah Yu Zijian. Dia merasa sedikit gugup. Dia masih berlatih metode latihan kibawaan sekarang. Dia belum menguji Yin, Yang, dan lima elemen. Formasi itu bersinar dengan cahaya dan menghasilkan dengungan yang sangat lemah. Cahaya putih yang terik sangat menyilaukan. Bola cahaya yang menyilaukan muncul di atas kepalanya seperti miniatur matahari. Cahaya melewati cermin air dan mendarat di ruangan gelap, menerangi wajah semua orang. Berbagai pimpinan sekolah semuanya sedikit tergerak. Liu Changqing tersenyum. Yang armor upper, cocok untuk melatih kilurus. Tidak ada orang yang akan bersaing denganku kali ini. Tidak peduli aspek Yin, Yang, dan lima elemen mana yang mencapai batasnya, mereka semua adalah jenius yang langka. Apa yang Anda tahu? Pendeta Taoisme Jorok yang tetap diam sepanjang waktu, hanya minum dengan kepala menunduk, tiba-tiba berbicara. Tolong beri saya pencerahan, senior. Liu Changqing sangat sopan. Dia membungkuk, menunjukkan kelembutan, kesopanan, dan kesopanan konfusianisme. Tentu saja, alasan yang paling penting adalah dia bukanlah lawan dari pendeta Tao tua itu. Dia baru berada di tahap awal pendirian yayasan, sedangkan pendeta Taoistua sudah mencapai yayasan pendirian yang terlambat. Namun, pendeta Tao yang Jorok itu tidak memandangnya sama sekali. Dia hanya menatap pemandangan di cakram water mirror. Semangat muncul di matanya, yang mengejutkan semua pimpinan sekolah yang mengenalnya. Mereka semua tahu bahwa pendeta Taoisme tua itu memiliki temperamen buruk dan mulut kotor. Tidak ada yang penting baginya. Bakat Yu Zijian memang luar biasa, tapi tidak cukup baginya untuk bersikap seperti ini. Namun, begitu dia melihatnya, Liu Changqing tanpa sadar berteriak, konstitusi yang murni. Selain bola cahaya yang menyala-nyala di atas kepala Yu Zijian, tidak ada sedikitpun kegelapan sama sekali. Orang biasa memiliki yin dan yang. Seperti kata pepatah, yin saja tidak bisa melahirkan, dan yang saja tidak bisa tumbuh. Hanya para kultifator dengan tingkat kultifasi yang sangat tinggi yang dapat mencapai alam yang murni. Ini selalu menjadi prinsip budidaya yang paling sederhana. Di mana ada terang, di situ ada kegelapan. Di mana ada yin, di situ ada yang. 280. Pada saat yang sama, di antara lima elemen Yu Zijian, pedang berharga dengan tanda berbeda langsung terkondensasi pada posisi elemen logam. Itu juga bisa dinilai sebagai A, tetapi tidak ada lagi yang memperhatikannya. Mata semua orang berbinar. Pendeta Tao yang jorok itu segera menyesali keputusannya. Benar saja, Liu Changqing bertepuk tangan. Dia murid sekolah konfusianismeku. Pendeta Tao yang jorok itu menggelengkan kepalanya. Omong kosong, omong kosong. Jika seseorang dengan tubuh yang murni tidak berkultifasi, itu akan sia-sia. Kebenaran hanyalah sebuah jalan kecil. Amitabha, para dermawan, tolong jangan berdebat. Anak ini ditakdirkan bersama Buddha. Dia pasti bisa menyingkat sarira di masa depan. Sebelum Liu Changqing sempat membalas, Biksu satu pikiran itu bernyanyi dengan keras. Pendeta Tao yang jorok itu tersenyum. Kenapa kamu tidak bertanya pada gadis itu apakah dia bersedia mencukur rambutnya dan menjadi pencuri botak bersamamu? Biksu satu pikiran terkejut. Meski disebut sebagai untayan kekhawatiran, jika bukan karena hatinya sudah mati, akankah wanita muda itu rela berpisah dengannya? Aliran Buddha adalah aliran besar, namun mereka tidak memiliki murid sebanyak pendeta Tao yang jorok, justru karena aturan-aturan ini. Dia tidak lagi membantah, hanya menundukkan kepalanya dan bernyanyi. Dia memutuskan bahwa dia harus memperjuangkannya ketika saatnya tiba. Pendeta Tao yang jorok itu berpikir, keledai botak tidak perlu dikhawatirkan. Adapun Liu Changqing ini, dia bermasalah. Meski begitu, aku akan memberitahu gadis itu tentang urusan prefek Liu ketika saatnya tiba. Dia mencibir. Liu Changqing menggigil dalam hati karena senyumannya. Dia tahu pendeta Taois jorok itu merencanakan sesuatu yang tidak baik, tapi dia hanya tersenyum anggun, mengungkapkan tekadnya untuk mendapatkannya. Karena mereka bertiga telah berbicara, pimpinan sekolah lainnya berhenti berbicara. Bukan hanya karena ketiga aliran tersebut memang yang terbaik untuk tubuh yang murni. Di antara seratus aliran, aliran konfusianisme, Buddha, dan Taoisme adalah yang paling kuat. Berapa banyak sumber daya yang mereka mampu untuk bersaing? Akademi hanya menyediakan platform untuk berkultivasi. Bahkan hubungan antara guru dan murid tidak seketat di sekte. Berbagai sumber daya budidaya harus diperoleh sendiri oleh para murid. Itu agak mirip dengan sekolah di kehidupan Li Qingshan sebelumnya. Namun, selama mereka menemukan orang-orang jenius sejati, mereka akan berjuang untuk mereka terlepas dari apa yang harus mereka lakukan. Ratusan sekolah bersaing, membentuk vaksi mereka sendiri. Satu lagi murid jenius berarti satu lagi kekuatan di masa depan. Awalnya, tidak ada yang terlalu memperhatikan gadis di samping Hua Chenglu, tapi cahaya yang dia tunjukkan saat ini mengejutkan semua orang. Hua Chengzhan memperhatikan dari jauh. Yang dia lihat hanyalah Yu Zijian yang turun dari formasi dengan tergesa-gesa. Dia tersenyum. Yang murni, jadi begitulah adanya. Beberapa orang itu seharusnya melihatnya. Dari semua orang ini, tidak, dari ratusan aliran pemikiran, mungkin tidak ada seorang pun yang memiliki masa depan lebih cerah daripada dia. Saat ini, itu hanyalah awal dari kecemerlangannya. Setelah beberapa saat, Wood Kui juga melangkah ke desain roh. Ia langsung membentuk pohon yang menjulang tinggi pada posisi elemen kayu. Dievaluasi sebagai, kayu kelas atas, menunjukkan bakat luar biasa para penebang kayu terhadap roh kayu. Matahari terbit sedikit demi sedikit, dan para penggarap pun naik untuk mengikuti ujian satu per satu. Dari waktu ke waktu, seorang jenius akan muncul, menimbulkan ledakan rasa iri dan kekaguman dari banyak orang. Qian Rongzi adalah salah satunya. Dia juga termasuk dalam atribut yin. Dia dinilai sebagai, kelas rendah, hanya sedikit lebih rendah dari Hua Chenglu. Akhirnya, giliran Li Qingxian. Dia berjalan ke dalam formasi perlahan, dan hamparan air yang luas tiba-tiba merembes ke sekeliling. Yu Zijian menghela nafas dengan takjub, sangat kuat. Hua Chenglu juga berkata, pantas saja dia bisa mengendalikan pedang terbang berelemen air itu. Ini sangat mudah. Pada saat yang sama, dia memadatkan senjata dan batu besar untuk elemen logam dan tanah. Meski jauh lebih kasar daripada pedang berharga yang Yu Zijian kentalkan, itu sudah cukup mengesankan. Di atasnya juga ada bola cahaya putih, serta bayangan kecil. Menarik. Instruktur laki-laki tersenyum dan mencatat dengan kuasnya. Air kelas atas, kelas bawah logam, kelas menengah bumi, kelas bawah kayu, kelas bawah api. Yang kelas atas, kelas bawah Yin. Jika dia mengetahui hasil tes Li Qingxian terakhir kali, dia tidak akan menganggapnya menarik. Saat itu, ukuran riaknya hanya setengah dari ukuran riak ini. Unsur logam dan kayu juga jauh lebih lemah. Meskipun bukan tidak mungkin mengubah afinitas bawaan seseorang, itu sangatlah sulit. Entah itu membutuhkan pil yang sangat berharga dan ramuan abadi, atau membutuhkan satu dekade atau bahkan satu abad budidaya yang melelahkan. Namun, kemampuan yang diajarkan Oksen kepadanya telah secara langsung mengubah Li Qingxian menjadi sesuatu yang lain, secara bertahap memungkinkan dia memiliki bakat dan kekuatan yang hanya dimiliki oleh dunia lain. Sebelum di Swatermiror, beberapa pemimpin sekolah lebih memperhatikan Li Qingxian. Kerumunan dipenuhi dengan tatapan iri dan cemburu. Saudara Tian, bukankah itu orang yang ada di dalam gedung? Bakatnya dengan elemen air sangat kuat. Pemuda berbaju putih itu berkata dengan nada meremehkan, itu saja. Akan kutunjukkan padamu apa itu kekuatan sebenarnya nanti. Beberapa saat kemudian, instruktur berseru, Chu Tian. Pemuda berbaju putih tersenyum pada dua gadis di sampingnya dan melangkah ke formasi dengan anggun. Matanya dipenuhi keyakinan yang tak tertandingi. Saat ini, ujian telah mencapai akhir. Matahari akan terbit ke titik tertingginya. Semua orang merasa sedikit bosan, tidak lagi fokus pada ujian. Sebaliknya, mereka mengobrol satu sama lain. Saat instruktur berbincang, mereka segera bersiap berkemas dan mengajak semua orang makan sebelum mempersiapkan ujian di sore hari. Tiba-tiba, lima garis cahaya, emas, hijau, biru, merah, dan kuning, melonjak ke udara. Di lima sudut formasi, terdapat pedang halus, pohon yang menjulang tinggi, danau yang begelombang, api yang menderu-deru, dan gunung yang tinggi. Lima elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah, semuanya tampaknya telah mencapai puncak. Alun-alun segera terdiam. Itu di atas A. Tidak, tidak ada cara untuk mengukur formasi ini. Apakah ada yang salah dengan formasinya? Instruktur yang mencatat formasi berteriak, memecah kesunyian. Teriakan kaget dan kagum terdengar di mana-mana. Semua orang tidak bisa tidak melihat pemuda berkulit putih di tengah formasi, pada pemuda berkulit putih bernama cutian. Seorang jenius, seorang jenius sejati. Karena betapa langkanya, bentuk yang murni, yang diperlihatkan Yu Zijian, bahkan berbagai pimpinan sekolah hampir salah menilainya, apalagi para praktisiki ini. Yu Zijian berdiri di sana beberapa saat sebelum turun dengan sangat cepat. Bahkan jika seseorang menyadari bahwa yang ada hanya terang dan tidak ada kegelapan, mereka hanya akan menganggapnya sebagai kesalahan. Pada akhirnya, instruktur hanya menilai dia di atas A. Itu hampir sama dengan Wu Kui dan Li Qingxian. Itu sama sekali tidak mengejutkan seperti cutian saat ini. Saudara Tian sangat kuat. Mata kedua gadis di samping cutian bersinar terang. Cutian tersenyum pada mereka seolah dia berkata, Bagaimana menurutmu? Konstitusi Lima Elemen. Berbagai pimpinan sekolah juga terkejut. Ujian masuk kali ini terlalu jarang. Pertama, konstitusi yang murni, dan kemudian konstitusi lima elemen. Ini adalah bakat langka yang hanya muncul setiap beberapa dekade sekali. Ini akan mengarah pada putaran kompetisi lainnya. Li Qingxian juga menonton dalam diam. Dia menghela nafas takjub bahwa dunia sebenarnya tidak kekurangan orang jenius. Tiba-tiba, dia merasakan pemuda bernama cutian meliriknya dengan cara yang provokatif, yang membuatnya agak bingung. Cutian berdiri di sana cukup lama sebelum perlahan turun. Dia membuka kipasnya dan tampak luar biasa anggun. Jika dia sedikit lebih tampan, dia akan menjadi lebih sempurna. Namun, tidak ada yang peduli dengan kelemahan kecil ini saat ini. Bakat yang dia tunjukkan sudah cukup untuk menebus segalanya. Kekuatan adalah pakaian luar terbaik seorang pria. Tidak hanya para pemimpin sekolah tidak memperhatikan sisa ujian, bahkan praktisiki yang hadir pun tidak lagi memperhatikannya. Alun-alun berada dalam keriuhan. Baru saja, orang-orang yang telah menunjukkan bakat luar biasa dikelilingi oleh beberapa orang. Beberapa praktisiki yang cerdas sudah mulai memilih orang untuk bersosialisasi. Mereka semua berasal dari kelompok yang sama, jadi wajar saja jika mereka mendekat. Terutama di sekitar cutian, ada lebih dari 10 orang yang mengelilinginya. Tidak ada yang meragukan bahwa pemuda ini akan segera terbang ke angkasa. Li Qingshan menggosok cincin giok di ibu jarinya. Aku ingin tahu bagaimana kabar Little N. Kapal yang ditumpangi Little N telah dikirim ke sebuah pulau kecil di pinggiran kota. Semua anak diajari metode kondensasi kibawaan dan masing-masing diberi pil pengumpul Ki. Mereka mulai bermeditasi dan berlatih Ki di aula besar, mencari perasaan misterius Ki. Tak jauh dari situ, instruktur wanita memegang sebuah penunjuk di tangannya. Wajahnya gelap, dan dia sesekali melirik N kecil, terlihat semakin tidak ramah. Meskipun seorang instruktur datang untuk menceritakan keseluruhan cerita atas perintah Wang Pusi, dia bahkan lebih marah. Ini jelas merupakan upaya yang disengaja untuk mempermalukannya. Instruktur juga memberitahunya bahwa beberapa pimpinan sekolah agak tidak puas dengannya, yang membuatnya ketakutan sekaligus marah. Yang dia inginkan hanyalah memukul N kecil dengan baik. Namun di saat yang sama, instruktur telah mengingatkannya bahwa anak ini bukanlah anak biasa, dan bahwa dia mungkin dihargai oleh beberapa pimpinan sekolah. Dia tidak bisa melampiaskan amarahnya, tapi bukan berarti dia akan menelannya. Tapi dia sudah memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan N kecil melakukannya dengan mudah. Masih ada beberapa bulan lagi, dan dia tidak percaya bahwa dia tidak akan mampu menangani seorang anak dengan metodenya. N kecil tidak menaruh permusuhan ini dalam hati. Sebaliknya, dia fokus pada budi dayaki. Dia tidak asing dengan metode kondensasi kibawaan. Ketika Li Qingshan mengembangkan teknik ini, dia sering meminta bimbingannya. Rasaki yang menyebabkan anak-anak tersipu sama sekali tidak mengganggunya. Dalam sekejap, sepotong ki sejati lahir dan mulai mengalir. Setelah beberapa saat, ia tumbuh beberapa kali lebih kuat. Pil pengumpul ki telah lama habis digunakan, tetapi terus tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Terus terang, jalur penyempurnaan ki adalah menyempurnakan esensi menjadi ki. Tujuan utamanya adalah untuk menyerap ki esensi dari tubuh seseorang dan mengubahnya menjadi ki sejati. Tubuh kecilnya dibentuk dengan memurnikan daging dan darah banyak orang. Esensi ki yang terkandung dalam tubuhnya berkali-kali lebih kuat daripada anak biasa. Tidak ada batasan pada kemampuan pemahamannya, juga tidak ada batasan pada sumber dayanya. Segera, dia telah mengembangkan tiga lapisan pertama metode kondensasi ki bawaan. Kemudian, ki yang sebenarnya mulai mengalir melalui yang lingking meridian. Hasilnya, ia melewati titik akupuntur senmai tanpa hambatan apapun, dan kemudian melalui titik akupuntur lainnya untuk membersihkan meridian yang hil. Kesulitan yang dihadapi orang normal sangatlah mudah baginya. Jika meridiannya seperti sungai, maka tidak ada bendungan di atas sungainya. Tubuh yang dia kental melalui jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa ini berada dalam kondisi sempurna sejak awal. Setelah beberapa saat, N kecil berdiri. Instruktur wanita yang kasar itu segera menegur, siapa yang menyuruhmu berdiri. N kecil menjawab tanpa ekspresi, aku sudah selesai.